Energi spiritual di Burial Fali yang mendekati keadaan cair tertarik dan tiba-tiba menjadi gelisah. Seperti sungai yang mengalir ke laut, ia dengan gila-gilaan mengalir menuju sebuah rumah kayu di kejauhan. Setelah sekitar setengah waktu dupa, energi spiritual yang melonjak secara bertahap menjadi tenang, dan lembah pemakaman kembali tenang. Pada saat ini, seorang pria jangkung dengan setelan seni bela diri hitam berjalan keluar dari rumah kayu tersebut. Dia tinggi dan lurus, dan cambangnya agak abu-abu. Pada pandangan pertama pria berbaju hitam, Ye Chen Feng terkejut menemukan bahwa dengan penglihatan dan kekuatan jiwanya, dia tidak dapat melihat penampilannya dengan jelas. Dia seperti awan kabut, tidak dapat diprediksi. Aku tidak berharap kamu datang ke sini. Melihat Ye Chen Feng yang sedang duduk di bawah pohon kuno dan menatapnya dalam diam, wajah Tianji yang tidak menentu menunjukkan senyuman yang langka dan berkata, haruskah aku memanggilmu Feng Chen atau Ye Chen Feng? Apakah guru lembah langit mengenal saya? Mendengar bahwa Tianji tahu nama aslinya, murid Ye Chen Feng menyusut, mengungkapkan ekspresi waspada dan terkejut, terus-menerus menebak identitas Tianji. Jangan gugup, aku tidak punya niat buruk terhadapmu. Aku baru saja mendengar seorang teman lama menyebutmu, jadi aku tahu nama aslimu. Tianji memandang Ye Chen Feng yang matanya berkedip-kedip dan hatinya sangat gelisah, dan berkata perlahan. Ye Chen Feng bertanya dengan ekspresi dingin, seorang teman lama tidak tahu siapa yang dibicarakan oleh Sky Valley Master. Tianji tidak menjawab pertanyaan Ye Chen Feng, tapi tangannya dengan lembut bergerak seperti air yang mengalir, membentuk Yin Yang Daodis. Dan di Daodis, dua ikan kecil yang hidup mengayunkan ekor panjang mereka, berenang di Yin Yang Daodis. Yin Yang Pisces Dis. Melihat bahwa Tianji benar-benar menggunakan kekuatan supernatural yang digunakan Luo Shen untuk membunuh jiwa dewa langit, Ye Chen Feng terkejut. Dia tidak menyangka Tianji berhubungan dengan Luo Shen. Sekarang kamu percaya bahwa aku tidak punya niat buruk terhadapmu, kan? Melihat Ye Chen Feng yang muridnya menyusut dan hatinya terkejut, Tianji berkata perlahan. Sky Valley Master baru-baru ini melihat senior Luo. Ye Chen Feng menekan keterkejutan di hatinya dan bertanya. Mengenai masalah Luo Qianbei, kita perlahan bisa membicarakannya secara detail di masa depan. Jelas ji tidak mau menyebutkan masalah Luo Shen di depan umum. Mengubah topik, dia berkata, Momo ngomong, Ye Chen Feng, mengapa kamu tiba-tiba mengunjungi lembah sang tian kami? Kakak laki-laki, akulah yang meminta Feng Chen untuk memurnikan pil dewa pembalikan surga untukmu. Kura-kura hitam yang tinggi dan kokoh meraung. Iya, all, empat, Anda menerobos ke nirvana. Saat Tianji melihat kura-kura hitam, matanya berbinar. Dia menyadari bahwa kekuatan kura-kura hitam telah mengalami lompatan kualitatif. Itu telah melampaui batas nirvana dan mencapai nirvana. Ini semua berkat Feng Chen. Jika bukan karena bantuannya, saya tidak hanya tidak dapat menerobos ke nirvana, saya bahkan mungkin telah dibunuh oleh orang-orang dari kerajaan Kirin. Orang-orang kerajaan Kirin lelah hidup. Beraninya mereka menyentuh orang-orang di lembah sang tian kita. Mata datar The Silver Haired Demon Dove memancarkan niat membunuh yang pekat. Kamu Chen Feng, kamu menyelamatkan kura-kura hitam dan membantunya menerobos ke nirvana. Lembah sang tian kita secara alami harus membalas kebaikan ini. Apa yang kamu inginkan? Tianji terus menilai Ye Chen Feng dan berkata. Mari kita bicarakan setelah aku memurnikan Heaven Reversing Divine Pill untuk Sky Valley Master. Kata Ye Chen Feng sambil tersenyum. Seberapa percaya diri kamu dalam menyempurnakan Heaven Reversing Divine Pill? Mata Tianji berbinar saat dia bertanya. Bisakah aku melihat resep pilnya dulu? Ye Chen Feng tidak segera menjawab. Sebaliknya, dia ingin mempelajari resep Heaven Reversing Divine Pill dan melihat betapa sulitnya untuk menyempurnakannya. Tentu saja Anda bisa. Tianji mengangguk dan mengeluarkan perkamen yang menguning dari cincin kian kun miliknya. Dia menjentikkan jarinya dan terbang ke arah Ye Chen Feng. Menyebarkan perkamen, Ye Chen Feng menemukan bahwa perkamen itu sedikit tidak lengkap. Dia sedikit mengernyit dan memejamkan matanya. Dia mengendalikan otak pemakan dewa untuk menyimpulkan 63 ramuan yang terekam dengan padat di perkamen. Setelah sekitar setengah waktu dupa, Ye Chen Feng membuka matanya yang tertutup dan berkata, Guru Lembah Langit, resep pil dewa pembalikan surga ini tidak lengkap. Kura-kura hitam yang tidak lengkap menatapnya dan berkata, Feng Chen, apakah kamu yakin? Dia benar. Resep Heaven Reversing Divine Pill ini memang tidak lengkap. Seharusnya ada satu atau dua bahan utama yang hilang. Tianji mengangguk. Lalu apa yang harus kita lakukan? Hati kura-kura hitam menjadi dingin saat dia berkata dengan kecewa. Jika Anda mempercayai saya, izinkan saya mencoba. Mungkin saya dapat menyempurnakan pil surga membalikkan surga yang hampir lengkap. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Oke, apakah kamu berhasil atau tidak? Aku tidak akan menyalahkanmu. Tianji berkata dengan bangga dan menyerahkan 63 bahan utama yang berharga kepada Ye Chen Feng. Dia secara pribadi membawanya ke ruang alkimia bawah tanah yang dibangun dengan seluruh bagian batu api surgawi. Suhunya sangat tinggi. Ye Chen Feng, saya pikir Anda seharusnya sudah menebak hubungan saya dengan senior Luo. Berjalan ke ruang alkimia bawah tanah yang sangat panas, Tianji tidak segera pergi. Sebaliknya, dia mengungkapkan penampilan aslinya dan menatap Ye Chen Feng. Sky Valley Master, kamu adalah murid senior Luo kan? Ye Chen Feng perlahan berkata sambil melihat wajah Tianji yang seputih wajah seorang sarjana. Ya, senior Luo adalah guruku. Tianji mengangguk dan berkata, Beberapa waktu yang lalu, guruku datang menemuiku dan memberitahuku tentangmu. Dia juga memintaku untuk mengawasimu dan membantumu saat waktunya tepat. Bantu aku, apa maksud senior Luo? Ye Chen Feng sedikit mengernyit dan bertanya dengan heran. Guru saya tidak mengatakannya dengan jelas, tetapi dari apa yang dia katakan, dia sepertinya menjagamu karena dia diminta oleh orang lain. Tianji mengungkapkan informasi penting. Ditanya oleh orang lain. Ye Chen Feng bahkan lebih terkejut. Dia tidak bisa memikirkan siapa lagi yang dia kenal. Ye Chen Feng, jangan mencoba menebak maksud guruku. Kurasa dia akan memberitahumu saat waktunya tepat. Tianji berkata perlahan sambil menatap Ye Chen Feng yang tenggelam dalam pikirannya. Terima kasih telah memberitahu saya, Fali Master Tian. Ye Chen Feng mengangguk. Oke, aku akan pergi dan melindungimu. Aku tidak akan membiarkan siapapun mengganggumu. Tianji mengangguk dan berbalik untuk pergi. Tianji, Luo Shen, dan orang misterius yang mengawasiku diam-diam. Siapa orang ini? Setelah Tianji pergi, Ye Chen Feng berpikir keras. Namun, tidak peduli seberapa keras dia memeras otaknya, dia tidak tahu siapa yang meminta Dewa Luo, yang diduga sebagai penjaga benua roh pertarungan, untuk merawatnya. Huh, lupakan saja, aku tidak akan memikirkannya. Setelah berpikir sejenak, Ye Chen Feng, yang tidak bisa mengetahuinya, menyerah. Dia mengeluarkan 63 bahan utama untuk memurnikan Divine Reverse Elixir dan mengendalikan otak pemakan Dewa untuk menyimpulkan khasiat obat. Dia mencoba menggunakan ramuan spiritual lainnya untuk melengkapi formula obat mujarab dari obat elixir terbalik ilahi. Ye Chen Feng mengendalikan otak pemakan Dewa untuk menyimpulkan selama 3 hari 3 malam tanpa tidur. Dia merasa bahwa ramuan-ramuan ini tidak memiliki ramuan spiritual atribut api. Dia mengambil risiko dan menggantinya dengan 2 tanggal api surgawi yang berusia lebih dari 200 ribu tahun. Dia memanggil Kuali Suzaku dan melemparkan 63 bahan utama ke dalam Kuali Suzaku satu per satu sesuai perintah. Dia kemudian menyemprotkan api suci yang membakar langit ke dalam Kuali untuk memurnikan dan menyempurnakan ramuan tersebut. Segera, hampir sebulan telah berlalu. Langit cerah di atas Burial Fali tiba-tiba tertutup awan gelap. Seluruh dunia tiba-tiba menjadi gelap seolah-olah akhir dunia telah tiba. 1362. Awan kesusahan? Ini adalah awan kesusahan. Mungkinkah Feng Chen berhasil meramupil sage tingkat rendah? Melihat awan kesusahan yang tiba-tiba muncul di langit, kura-kura hitam dan yang lainnya dipenuhi dengan kegembiraan. Mereka terkejut bahwa Ye Chen Feng masih bisa meramupil sage tingkat rendah dan menarik kesengsaraan pil meskipun formula pilnya tidak lengkap. Ye Chen Feng? Seperti yang diharapkan dari orang yang guru kagumi. Mata Tianji yang dalam menembakkan sinar cahaya saat dia berpikir keras. Awan kesusahan yang menakutkan mendatangkan malapetaka selama lebih dari 2 jam. Kemudian, pil Tribulation setinggi 10 ribu kaki turun. Itu langsung meledak melalui tanah dan ruang alkimia yang dibangun dengan batu api surgawi, menyerang Ye Chen Feng dan pil suci pembalikan surga yang sedang dia sempurnakan. Diagram Dao 5 Elemen, Diagram Dao Langit dan Bumi, Diagram Dao Hidup dan Mati, Pembatasan. Menghadapi serangan kesengsaraan pil, Ye Chen Feng tidak panik. Dia dengan cepat memanggil 3 diagram dao tingkat roh dan menyegel kekosongan, dengan paksa melemahkan kekuatan kesengsaraan pil. Dia meminjam kekuatan kesengsaraan pil untuk meningkatkan kecepatan meramu pil sage pembalikan surga. Meskipun pil sage pembalikan surga menarik kesengsaraan pil, kekuatan kesengsaraan pil terbatas. Ditambah dengan fakta bahwa Diagram Dao Tingkat Roh sangat kuat, dia bisa menanganinya dengan mudah. Diagram Dao Tingkat Roh, 3 Diagram Dao Tingkat Roh Tianjidan yang lainnya berdiri di udara, diam-diam menyaksikan Ye Chen Feng menahan baptisan kesengsaraan pil. Ketika mereka melihat bahwa Ye Chen Feng benar-benar memadatkan 3 Diagram Dao Tingkat Roh, mereka mengungkapkan ekspresi terkejut. Mereka dikejutkan oleh pemahamannya tentang Dao. Ini karena bahkan Tianji, yang berada di puncak alam surga Winirvana, hanya bisa mengolah Diagram Dao Yin yang ketingkat roh, dan ini semua berkat bantuan Luo Shen. Apa latar belakang Ye Chen Feng? Tianji merasa bahwa Ye Chen Feng tidak sederhana, tetapi dia tidak memiliki sedikitpun kecemburuan. Sebaliknya, dia lebih bertekad untuk melindungi Ye Chen Feng. Dia punya perasaan bahwa Ye Chen Feng akan menjadi orang kunci untuk mengubah dunia tengah. Kesengsaraan pil yang mengerikan mengamuk sekitar satu hari sebelum berangsur-angsur menghilang. Tak lama kemudian, aroma obat yang kental menyebar dari ruang alkimia yang rusak parah. Fiu, aku tidak mengecewakanmu. Saya berhasil. Ye Chen Feng, yang sedikit pucat, menyeret tubuhnya yang berat keluar dari ruang alkimia bobrok dan menyerahkan pil sage pembalikan surga yang masih hangat kepada Tianji. Ye Chen Feng, apakah Anda tertarik untuk bergabung dengan lembah zantian saya? Melihat Ye Chen Feng, yang jauh lebih luar biasa dari yang dia bayangkan, Tianji menyingkirkan pil sage pembalikan surga yang Ye Chen Feng serahkan kepadanya dan bertanya. Bergabung dengan lembah zantian. Ye Chen Feng sedikit mengernyit dan menatap mata Tianji yang dalam. Jangan khawatir, bergabung dengan Burial Fali tidak akan membatasi Anda sama sekali. Selain itu, pada saat yang tepat, kami akan menjadi pendukung Anda yang paling solid. Melihat Ye Chen Feng yang ragu-ragu, Tianji berkata, selain itu, kita memiliki tujuan yang sama. Dengan tujuan yang sama, kata-kata Tianji menggerakkan Ye Chen Feng. Selain itu, dia memiliki kesan yang baik tentang Tianji dan kura-kura hitam. Menambah hubungannya dengan Luo Shen, dia merenung sejenak dan berkata, karena tuan lembah Tian sangat memikirkan saya, maka saya akan menerima tawaran Anda. Haha, saya tahu Anda akan setuju. Tianji tertawa dan berkata, mulai sekarang, kamu adalah saudara kelima kami. Lembah zantian akan menjadi lebih kuat. Adik laki-laki menyapa kakak, kakak kedua, kakak ketiga, kakak keempat. Ye Chen Feng juga orang yang sentimental. Setelah mengucapkan sumpah darah, dia sepenuhnya menerima Tianji dan yang lainnya. Kakak, kakak kelima membutuhkan kristal surga kelas menengah. Bisakah kakak memberi kakak kelima? Kura-kura hitam sangat senang menjadi saudara angkat Ye Chen Feng. Jumlah kristal surga kelas menengah di dunia tengah relatif kecil. Big Brother hanya memiliki delapan belas. Anda dapat memiliki semuanya. Tianji dengan murah hati memberikan semua kristal surga kelas menengah yang dimilikinya kepada Ye Chen Feng. Kakak kelima, kakak kedua juga memiliki sepuluh kristal surga kelas menengah. Ini dia. Wajah hantu, yang kurus dan mengenakan topeng hantu perak yang menyembunyikan wajah aslinya, mengeluarkan sepuluh kristal surga kelas menengah dan memberikannya kepada Ye Chen Feng. Merpati iblis berambut perak, yang membunuh orang seperti Rami Sabit, juga mengeluarkan delapan kristal surga kelas menengah dari cincin Qian Kun dan memberikannya kepada Ye Chen Feng. Tiga puluh enam kristal surga kelas menengah sudah cukup untuk mengendalikan serangan boneka pedang untuk waktu yang lama. Namun, karena kristal surga bermutu tinggi akan segera habis, kekuatan serangan boneka pedang masih sangat terpengaruh. Kakak, kakak kedua, kakak ketiga, kakak keempat, aku juga punya sesuatu untukmu. Setelah mengambil tiga puluh enam kristal surga kelas menengah, Ye Chen Feng memberikan ginseng kaisar naga ungu, yang dapat meningkatkan kekuatan prajurit alam surga winirvana dan memperlambat penuaan, kepada Tianji. Dia juga memberi Ghostface tiga kelopak golden virilotus dan artefak suci tingkat rendah. Dia juga memberi merpati iblis berambut perak dua ramuan roh berusia 300 ribu tahun dan artefak suci tingkat rendah. Dia juga memberi kura-kura hitam artefak suci tingkat rendah dan setelan pertempuran artefak dao tingkat tertinggi. Kakak kelima, barang yang kamu berikan kepada kami terlalu berharga. Melihat harta yang Ye Chen Feng berikan kepada mereka, Tianji dan yang lainnya sangat terkejut. Mengesampingkan nilai ginseng kaisar naga ungu, hanya tiga senjata suci tingkat rendah yang merupakan harta tak ternilai di dunia tengah. Kakak, ini adalah tanda penghargaan saya. Terima saja, kata Ye Chen Feng sambil tersenyum. Baiklah, kalau begitu kita tanpa malu-malu akan menerimanya. Ginseng kaisar naga ungu memang sangat berguna bagi Tianji. Dengan itu, kekuatannya akan meningkat ke level lain. Cheng Feng, apa lagi yang kamu butuhkan selain kristal surga kelas menengah? Ghostface dengan sayang membelai senjata suci tingkat rendah yang diberikan Ye Chen Feng kepadanya, Undead Spirit Spear. Aku memang kekurangan empat bahan utama untuk memurnikan pil, jamur darah phoenix, terate hijau psikis, dan buah kelahiran kembali kayu kun. Apakah kamu punya? Ye Chen Feng bertanya dengan lembut. Si Cik Green Lotus, aku punya satu. Aku akan memberikannya padamu. Tianji mengeluarkan terate hijau seukuran telapak tangan dari cincin kian kun dan memberikannya kepada Ye Chen Feng. Warnanya hijau dan memancarkan aura spiritual yang kuat. Adapun tiga bahan utama lainnya untuk memurnikan pil belenggu suci surgawi, mereka tidak memilikinya. Ceng Feng, kami akan mengingat empat bahan utama yang kamu butuhkan. Saat kami punya waktu, kami akan membantumu menemukannya, kata merpati iblis berambut perak. Terima kasih, kakak ketiga. Oh benar, Ceng Feng, dalam beberapa hari, kita berempat akan melakukan sesuatu yang besar. Apakah kamu tertarik untuk berpartisipasi? Tianji bertanya sambil tersenyum. Hal besar apa? Mata Ye Chen Feng berbinar, menunjukkan sedikit ketertarikan. Kita akan menghancurkan pulau gunung surgawi, salah satu dari sembilan tanah terlarang besar dari Kerajaan Ilahi Sembilan Surga. Kata Tianji tanpa menyembunyikan apapun. Ye Chen Feng, yang akan menghancurkan akar gunung surgawi Sembilan Surga Kerajaan Ilahi, menghirup udara dingin dan berkata, kakak kedua tidak akan terluka karena ini, kan? Ya, saya menyelinap ke pulau gunung surgawi beberapa hari yang lalu untuk menemukan akar vena roh pulau gunung surgawi, tetapi saya ditemukan oleh pusat kekuatan alam surgawi Nirvana dari Kerajaan Ilahi Sembilan Surga yang menjaga pulau gunung surgawi. Jika kakak tidak datang untuk menyelamatkan saya pada waktunya, saya akan mati. Gosves menganggup dan berkata dengan rasa takut yang masih tersisa. Sejak saya bergabung dengan Burial Falie, saya akan maju dan mundur bersama semua orang. Kata Ye Chen Feng. Kakak kelima, senang kamu bersedia membantu. Kata Tianji dengan senyum puas. Kakak punya tugas untukku, tanya Ye Chen Feng. Ya, saudara kedua Anda gagal menemukan lokasi akar gunung surgawi pulau gunung surgawi, jadi pulau gunung surgawi telah memperkuat keamanannya. Akan sulit bagi pusat kekuatan alam Nirvana yang tidak dikenal untuk masuk, jadi saya ingin meminta Anda untuk menyelinap ke pulau gunung surgawi dan temukan akar gunung surgawi. Tianji menganggup dan berkata, hanya dengan menemukan akar gunung surgawi kita dapat menghancurkannya sebelum para ahli dari Kerajaan Ilahi Sembilan Surga tiba. Kakak, serahkan tugas menemukan akar gunung surgawi kepadaku. Aku jamin aku akan menyelesaikan tugas itu. Ye Chen Feng menepuk dadanya dan berjanji. Haha bagus. Tianji tertawa dan berkata, ayo pergi dan minum. Dalam beberapa hari, kita akan melakukan sesuatu yang besar yang akan mengejutkan seluruh dunia tengah dan melemparkan Kerajaan Ilahi Sembilan Surga ke dalam kekacauan. 1363 Pulau Gunung Langit terletak di wilayah barat daya Negara Dewa Sembilan Surga, dekat dengan Laut Misterius. Itu adalah pulau besar yang terhubung ke daratan. Pulau itu dikelilingi oleh pegunungan, dan pemandangannya sangat indah. Saat itu musim semi sepanjang tahun, dan banyak pasangan di Negara Dewa Sembilan Surga merindukan tempat ini. Saudara kelima, berhati-hatilah. Jika Anda ketahuan, segera hancurkan mutiara komunikasi ini untuk memberi tahu saya. Saya akan segera membantu Anda. Setelah beberapa hari bepergian, kelompok lima orang Ye Chen Feng mendekati pulau Sky Mountain. Setelah menghonsumsi Heaven Reversing Divine Pill, Tian Ji, yang telah pulih sepenuhnya dari luka-lukanya, memberikan mutiara komunikasi kepada Ye Chen Feng dan dengan sungguh-sungguh menginstruksikannya. Jangan khawatir, kakak, saya akan berhati-hati. Aku pergi sekarang. Setelah mengatakan itu, Ye Chen Feng mengucapkan selamat tinggal pada Tian Ji dan yang lainnya. Dia mengenakan topeng berkulit manusia yang diberikan pedang absolut padanya dan perlahan berjalan menuju pulau Sky Mountain. Pulau Sky Mountain memang dijaga lebih ketat. Setelah memasuki Sky Mountain Island, Ye Chen Feng menemukan bahwa pulau itu terbungkus dalam susunan yang besar. Setelah arah ini diaktifkan sepenuhnya, itu akan mengisolasi seluruh pulau dan menutup ruang. Bagaimana dia bisa menemukan lokasi Sky Fane Route di Sky Mountain Island? Berjalan di jalan kuno yang basah di Sky Mountain Island, Ye Chen Feng terus memikirkan solusinya. Setelah berpikir sejenak, Ye Chen Feng memutuskan untuk menyerang pasukan asli pulau Sky Mountain. Dia akan menangkap beberapa ahli dan mencari jiwa mereka untuk mendapatkan informasi penting. Setelah membuat keputusan, Ye Chen Feng tiba di sebuah restoran yang agak besar di pulau Sky Mountain. Dia memesan beberapa makanan lezat dan minum sambil mencari targetnya. Pada siang hari, restoran dipenuhi pelanggan, dan mereka semua membicarakan berbagai hal. Dengan jiwa Ye Chen Feng yang kuat, dia berhasil mendapatkan informasi yang menarik minatnya. Malam ini, putri tertua keluarga Suan, salah satu dari tiga keluarga kuno pulau Sky Mountain, Suan Moyuan, mengadakan pesta ulang tahun di Resplendent Emerald Fragrance Residence di Southern City. Pada saat itu, keluarga Yan dan keluarga dia akan hadir. Bahkan penguasa sebenarnya dari Pulau Gunung Langit, keluarga Kekaisaran Sembilan Langit, mungkin akan muncul. Sepertinya keberuntunganku tidak buruk, mungkin saya bisa menyelesaikan misi lebih awal. Ye Chen Feng menghabiskan anggur di cangkirnya dan menunjukkan senyum tipis saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Malam tiba, dan lentera dinyalakan. Cahaya bulan yang lembut menyelimuti Pulau Gunung Surgawi, membuat orang merasa kabur. Di sini kita berada di Emerald Blossom Residence. Setelah bertanya-tanya, Ye Chen Feng tiba di Splendid jadi Fragrance Residence yang ramai. Suara lembut sitar melayang di udara. Tubuhnya berkedip sedikit, dan diam-diam memasuki tempat itu seperti hantu. Orang-orang di Pulau Tianshan memang lebih berani dan tidak terkendali daripada kota-kota pedalaman. Setelah memasuki Resplendent Emerald Fragrance Abode yang terang-benderang, Ye Chen Feng melihat lusinan pria dan wanita berpakaian minim berkumpul di alun-alun yang luas. Di antara mereka, ada beberapa wanita jangkung dengan riasan tebal. Mereka mengenakan rok mini tule yang hampir transparan. Tubuh indah mereka samar-samar terlihat di bawah cahaya. Mereka memegang gelas anggur dan mengobrol dengan orang lain, menikmati tatapan membara di sekitar mereka. Siapa kamu? Bagaimana Anda bisa masuk? Saat Ye Chen Feng sedang berdiri di sudut terpencil, mencari-cari target, suara dingin tiba-tiba terdengar. Itu adalah seorang wanita yang mengenakan gaun berpotongan rendah berwarna hijau tua. Dia memiliki sosok yang berapi-api dan memperlihatkan sepasang paha seputih salju. Dia melihat wajah asing Ye Chen Feng dan berbicara dengan permusuhan. Saya sudah lama mengagumi Nona Suan. Hari ini, saya datang ke sini karena reputasinya. Saya terutama ingin memberikan hadiah ulang tahun kepada Nona Suan. Ye Chen Feng tidak ingin mengingatkan musuh. Dia memandangi wanita berpakaian hijau itu dan dengan cepat membuat alasan. Apakah begitu? Wanita berbaju hijau itu tidak sepenuhnya mempercayai penjelasan Ye Chen Feng. Matanya melebar saat dia diam-diam menilai Ye Chen Feng. Dia sedang mempertimbangkan apakah dia harus menemukan seseorang untuk menyelidiki identitas Ye Chen Feng atau tidak. Pada saat ini, diagram dao ilusi roh muncul di mata Ye Chen Feng yang dalam. Cahaya ilusi tak berujung meledak dan mengalir ke mata wanita berpakaian hijau itu, untuk sementara mengendalikan pikirannya. Ayo pergi. Bawa aku ke toko utama hari ini, Ye Chen Feng, perintahnya. Ya. Wanita berbaju hijau itu menurut dengan patuh. Dia dengan erat memeluk lengan Ye Chen Feng dan membawanya ke aola utama pavilion kemegahan zamrut, yang dihiasi dengan banyak bunga. Mereka melihat Suan Moyuan, yang mengenakan gaun straples putih ketat dengan pita emas diikatkan di pinggangnya yang ramping. Dadanya yang seputih salju memperlihatkan belahan dada putih yang lembut. Dia memancarkan kecantikan yang liar dan dinamis. Saudari Moyuan, selamat ulang tahun. Wanita berpakaian hijau itu membawa Ye Chen Feng ke Suan Moyuan yang menawan dan tidak terkendali. Dia berbicara dengan manis dan memberinya hadiah yang telah dia persiapkan dengan hati-hati. Terima kasih, Ling Er. Suan Moyuan mengambil hadiah dari wanita berbaju hijau dan mengalihkan pandangannya ke Ye Chen Feng yang tidak dikenalnya. Dia diam-diam mengukurnya dan bertanya. Nona Suan, saya pengagum Anda. Saya berharap Anda menjadi lebih muda dan lebih cantik. Ye Chen Feng mengungkapkan senyum tipis. Dia mengeluarkan mutiara bercahaya seukuran kepalan tangan yang memancarkan energi spiritual samar dari cincin alam semesta dan memberikannya kepada Suan Moyuan. Melihat hadiah yang diberikan Ye Chen Feng padanya, mata Suan Moyuan berbinar. Dia sangat gembira. Ye Chen Feng memiliki temperamen unik yang sangat membuatnya tertarik, membuatnya mengembangkan minat yang kuat pada Ye Chen Feng. Terima kasih atas hadiahmu. Aku sangat menyukainya. Nona Suan, apakah kita punya waktu untuk berbicara? Ye Chen Feng bertanya dengan elegan. Tentu saja, tapi aku harus menunggu sampai pesta ulang tahun selesai sebelum aku punya waktu. Semakin dia memandang Ye Chen Feng, semakin dia menyukainya. Dia menyadari bahwa Ye Chen Feng memiliki pesona tak terbatas yang terus menarik hatinya. Dia setuju tanpa ragu-ragu. Suan Moyuan adalah kupu-kupu sosial yang terkenal di Pulau Tianshan. Dia telah melihat pria yang tak terhitung jumlahnya. Oleh karena itu, ketika dia menerima undangan Ye Chen Feng, teman-temannya tidak terkejut. Moyuan, tuan muda diada di sini. Pada saat ini, seorang wanita cantik dengan congsam hitam dengan sosok menggerahkan datang ke sisi Suan Moyuan dan berbisik. Jangan pergi, tunggu aku dengan patuh. Akan ada kejutan malam ini. Suan Moyuan dengan lembut mengangkat jari kakinya dan membisikkan beberapa patah kata di telinga Ye Chen Feng. Kemudian, dia pergi dengan wewangian. Tuan Di, anggota keluarga kerajaan-kerajaan sembilan surga ilahi. Meskipun Suan Moyuan liar dan tidak terkendali, seksi dan mempesona, cukup untuk membuat banyak pria tidak dapat melepaskan diri dan rela berlutut di bawah roknya. Pada saat ini, Tuan Di yang baru saja tiba lebih tertarik pada Ye Chen Feng. Ayo, kita cari tempat minum. Ye Chen Feng melihat Tuan Di, yang mengenakan jubah cantik dan memiliki sedikit kesombongan di wajahnya, berjalan perlahan di tengah sekelompok wanita cantik. Dia tidak terburu-buru untuk bergerak padanya. Dia berjalan ke samping dengan wanita berbaju hijau dan perlahan mencicipi anggur, menunggu kesempatan. Perlahan, jamuan ulang tahun Suan Moyuan berakhir. Tuan Di, yang telah menikmati banyak wanita, meninggalkan rumah kemegahan Zamrut lebih awal bersama Suan Moyuan. Tepat ketika Ye Chen Feng sedang menunggu kesempatan untuk mengikutinya dan mencari jiwanya, dua wanita dengan rok tule aquamarine dan riasan ringan mendatangi Ye Chen Feng dan berkata dengan lembut, Tuan, ruangan telah diatur untuk Anda. Nona meminta Anda untuk menunggu untuknya di kamar. Dia akan segera menemuimu. Ada yang harus kulakukan hari ini. Lain hari. Ye Chen Feng tidak menyangka Suan Moyuan begitu berani dan tidak terkendali. Dia memintanya untuk menginap segera setelah mereka bertemu. Tuan muda, sebelum Nona muda pergi, dia memberitahu kami bahwa kami harus membuatmu tetap tinggal. Jika kamu pergi, Nona muda akan memukuli kami sampai mati. Ketika kedua wanita berbaju hijau melihat bahwa Ye Chen Feng bertekad untuk pergi, ekspresi mereka sedikit berubah saat mereka memohon dengan menyedihkan. Ketika kedua wanita itu mengemis, kekuatan jiwa Ye Chen Feng yang kuat menemukan bahwa Tuan Di dan Suan Moyuan telah menipu kekuatan jiwanya dan pergi. Dia cukup terkejut. Setelah berpikir sebentar, dia menganggup dan berkata, Ayo pergi. Bawa aku ke kamar. Terima kasih, Pak. Melihat Ye Chen Feng berubah pikiran, kedua wanita bermata berkaca-kaca dengan gaun hijau itu sangat gembira. Mereka segera membawa Ye Chen Feng ke ruang sayap yang didekorasi dengan mewah dengan aroma anggrek yang samar dan menunggu kedatangan Suan Moyuan. 1364. Pulau Sky Mountain ini sedikit menarik. Mereka justru mengaktifkan pembatasan isolasi di malam hari. Tampaknya infiltrasi saudara kedua beberapa waktu lalu telah memberi mereka firasat dan meningkatkan tingkat pertahanan Pulau Gunung Langit ke tingkat tertinggi. Ye Chen Feng duduk bersila di ranjang merah lembut dan menarik kekuatan jiwanya yang dilepaskan. Dia bergumam pada dirinya sendiri dan dengan sabar menunggu Suan Moyuan kembali. Setelah menunggu lama, hampir tengah malam ketika pintu yang tertutup didorong terbuka. Suan Moyuan, dengan rambut agak tajam, kulit kemerahan, dan mata berair, masuk, membawa semburan wewangian. Melihat wajah lembut Suan Moyuan dan sedikit rayuan di antara alisnya, Ye Chen Feng menebak bahwa dia baru saja berhubungan seks dengan Di Feng Gu, dan dia langsung merasa jijik. Anda sudah menunggu terlalu lama, bukan? Suan Moyuan perlahan menutup pintu dan menatap Ye Chen Feng, yang duduk bersila dengan temperamen unik, dengan mata kabur. Dia mengungkapkan senyum menawan dan mengayunkan pinggangnya yang seksi saat dia berjalan. Anda baru saja bersama Di Feng Gu. Ye Chen Feng memandang Suan Moyuan yang menggoda dan centil dan bertanya dengan acuh tak acuh. Kenapa kamu cemburu? Bibir merah menggoda Suan Moyuan sedikit melengkung. Dia dengan lembut mengulurkan jari-jarinya yang ramping dan mengaitkan dagu Ye Chen Feng. Dia dengan lembut menghembuskan udara panas, mengaduk hati Ye Chen Feng. Tidak. Ye Chen Feng bertemu dengan mata menawan Suan Moyuan dan menggelengkan kepalanya. Suan Moyuan, yang masih keras kepala, dengan lembut membungkuk dan menekan bibir merahnya yang menggoda ke telinga Ye Chen Feng. Dia berkata, Tapi aku suka kalau kamu cemburu. Ayo, tunjukkan sisi liarmu dan biarkan aku melihat betapa kamu menyukaiku. Saat Suan Moyuan hendak mendorong Ye Chen Feng ke tempat tidur, kekuatan jiwa di otak Ye Chen Feng meledak seperti palu yang berat dan dengan kejam menabrak lautan jiwanya. Matanya menjadi hitam dan dia langsung pingsan di pelukan Ye Chen Feng. Anda terlalu memikirkan persona Anda. Melihat Suan Moyuan dalam pelukannya, hati Ye Chen Feng tidak goyah sama sekali. Dia mengulurkan tangan dan menekan tangannya di atas kepala Suan Moyuan, menggunakan otak pemakan dewa untuk mencari jiwanya. Setelah pencarian jiwa berakhir, rasa jijik di mata Ye Chen Feng semakin dalam. Dia muat dengan kehidupan dekaden Suan Moyuan. Dia melemparkannya ke tempat tidur dan dengan cepat memilah ingatan jiwanya. Saat fajar, kekuatan jiwa Ye Chen Feng yang kuat merasakan bahwa penghalang di luar telah menghilang. Dia meninggalkan Splendid Emerald Fragrance Hotel dan tiba di halaman di Fenggu sesuai dengan memori jiwa yang dia peroleh. Tubuhnya berkedip saat dia diam-diam memasuki halaman. Kaisar ini sedang dalam suasana hati yang baik. Kekuatan spiritual Ye Chen Feng menyelimuti seluruh biara. Melalui lapisan pembatasan, dia mengunci di Fenggu. Saat ini, dia sedang berolahraga secara intensif di tempat tidur dengan seorang wanita mungil, menggerahkan, dan seksi. Seluruh ruangan dipenuhi dengan suasana yang menawan. Setelah, Ye Chen Feng berubah menjadi hantu dan muncul di luar rumah. Dia mengeluarkan pecahan peta kuno dan menyegel seluruh halaman. Dia dengan paksa membuka segel di luar rumah dan mendorong pintu terbuka. Kamu, siapa kamu? Di Fenggu, yang hendak naik ke atas, melihat seseorang tiba-tiba muncul di dalam rumah. Dia sangat ketakutan sehingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia memandang Ye Chen Feng seolah-olah sedang menghadapi musuh besar. Adapun wanita montok telanjang dengan kulit memerah, dia menjerit ketakutan. Dia meraih selimut di samping untuk menutupi tubuhnya yang terbuka dan menggigil. Mengapa Anda tidak mengenali saya? Tanya Ye Chen Feng dengan senyum tipis, menatap di Fenggu yang suram dengan tangan di belakang punggungnya. Itu kamu. Apa yang kamu lakukan di sini? Di Fenggu mengenali Ye Chen Feng, dan hatinya yang gelisah sedikit tenang. Dia meraung keras. Apakah wanita jalan itu Suan Moyuan mengirimmu ke sini? Berhentilah berteriak. Percuma saja berteriak sampai tenggorokanmu patah. Setelah mengatakan itu, Ye Chen Feng berjalan dengan langkah berat menuju di Fenggu, yang wajahnya sedikit berubah. Penjaga? Di mana penjaganya? Di Fenggu berteriak sekuat tenaga. Kamu sebaiknya menyimpan kekuatanmu. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Ye Chen Feng berkata dengan dingin. Pergi ke neraka. Saat Ye Chen Feng mendekat, Di Fenggu tidak ragu untuk membakar kekuatan garis keturunannya yang kuat. Dia mengendalikan kapak berat kuno tingkat harta karun gudao dan menebas Ye Chen Feng. Saat Di Fenggu mengendalikan kapak berat harta karun gudao untuk menyerang, wanita menggerahkan yang terbungkus selimut dan menggigil memiliki pandangan membunuh di matanya. Belati tajam muncul di tangannya. Dia menusuk dada Ye Chen Feng pada saat bersamaan. Diserang oleh Di Fenggu dan wanita menggerahkan pada saat yang sama, Ye Chen Feng tidak panik. Kekuatan lima titik akupuntur di tubuhnya meledak. Dia dengan cepat meninju dan menghempaskan kapak berat harta karun gudao. Pergi ke neraka. Memanfaatkan kesempatan ketika Ye Chen Feng meniup kapak yang berat, wanita menggerahkan itu mengumpulkan semua kekuatannya dan menusukkan belati tajam ke dada Ye Chen Feng. Dia ingin menembus dadanya. Apa? Saat belati tajam menusuk ke dada Ye Chen Feng, ekspresi wanita menggerahkan itu berubah. Dia menyadari bahwa belati di tangannya sepertinya telah menusuk sepotong besi hitam yang sangat keras. Tidak hanya tidak dapat menembus, tetapi ada juga kekuatan pantulan yang kuat dari belati. Dia hampir kehilangan cengkramannya pada belati. Saat wajahnya dipenuhi rasa takut dan dia secara naluriah mengelak, Ye Chen Feng dengan cepat meninju. Tinju cahaya yang menakutkan langsung menghancurkan belati yang tajam dan mengenai tubuhnya yang menggerahkan, membuatnya terbang. Bang! Tubuhnya yang lembut menabrak dinding yang keras. Tubuhnya yang benar-benar bengkok tiba-tiba meledak. Sejumlah besar darah dan daging berceceran di mana-mana. Tunggu, apa yang kamu inginkan? Selama Anda mengatakannya, saya akan menyetujuinya. Menyaksikan adegan Ye Chen Feng meledakkan wanita menggerahkan dengan satu pukulan, Di Feng Gu dikejutkan oleh kekuatan Ye Chen Feng. Jantungnya menjadi dingin, dan banyak keringat dingin muncul di dahinya. Dia tidak punya pilihan selain membuka mulutnya dan memohon belas kasihan. Tidak tertarik. Ye Chen Feng dengan lembut meludahkan tiga kata. Dia berubah menjadi bayangan dan muncul di belakang Di Feng Gu, dengan mudah menahannya. Saat dia berteriak ketakutan, Ye Chen Feng menggunakan otak pemakan dewa untuk mencari jiwanya. Di Feng Gu adalah keponakan guru pulau Gunung Langit. Dia juga murid langsung dari sembilan surga bangsa ilahi. Dengan status tinggi, dia tahu banyak rahasia. Setelah mencari jiwanya, Ye Chen Feng memperoleh lokasi umum pembuluh darah Sky Mountain Island. Retakan. Setelah mendapatkan informasi yang diinginkannya, Ye Chen Feng tidak menunjukkan belas kasihan. Dia sedikit meremas kelima jarinya dan langsung meremukan kepala Di Feng Gu, membunuhnya di tempat. Setelah mengambil jenazah Di Feng Gu, Ye Chen Feng melepaskan api suci pembakaran surga. Setelah menghancurkan mayat itu, dia mengambil kembali pecahan peta kuno dan diam-diam pergi, menuju pegunungan langit di mana pegunungan langit berada. Batasan? Begitu banyak batasan. Mendekati pegunungan langit yang seperti naga panjang melingkari pulau Gunung Langit, jiwa kuat Ye Chen Feng merasakan lapisan demi lapisan pembatasan di pegunungan langit. Sangat sulit bagi orang biasa untuk memasuki pegunungan. Bak penelan ruang menerobos batasan. Untuk menghindari memperingatkan musuh, Ye Chen Feng memanggil tingkat sembilan binatang surgawi, bak penelan ruang, dan membiarkannya terus-menerus melahap batasan di pegunungan langit. Kemudian, dengan hati-hati membawanya ke Sky Mountain Rang. Tiba-tiba, jiwa suci tingkat tiga di find Ye Chen Feng merasakan sesuatu yang aneh. Tanpa ragu, dia bersembunyi di alam semesta dengan space swallowing bak. Ketika dunia luar kembali normal, dia meninggalkan alam semesta dengan serangga penelan ruang dan terus memasuki pegunungan langit. Perlahan, Ye Chen Feng mendekati inti pegunungan langit. Namun, dia diblokir oleh layar cahaya. Ketika dia mengendalikan otak pemakan dewa untuk dengan cepat memperkuat kekuatan jiwanya dan secara paksa menembus layar cahaya, dia merasakan energi surgawi yang luas dan agung. Dia akhirnya menemukan akar Sky Mountain Rang di Sky Mountain Island. Ye Chen Feng menghela nafas panjang lega. Dia mengeluarkan mutiara komunikasi dan segera memberi tahu Tianji berita ini. 1365 Kaka, aku telah menemukan lokasi akar langit di pulau Sky Mountain. Ye Chen Feng menyembunyikan auranya dan bersembunyi di semak yang rimbun. Dia mengeluarkan mutiara komunikasinya dan memberi tahu Tianji dan yang lainnya lokasi yang tepat dari akar surgawi. Kaka kelima, jangan bertindak gegabuh. Tunggu kami tiba dan kami akan bergerak bersama. Tianji tidak berharap Ye Chen Feng menemukan akar surgawi begitu cepat. Dia sangat gembira. Setelah memberikan beberapa instruksi, dia berpisah dengan Ghostface dan yang lainnya dan menyelinap ke Sky Mountain Island. Yah, kalian akhirnya ada di sini. Ketika Tianji dan tiga lainnya memasuki Sky Mountain Island, formasi kuat di atas pulau itu segera merasakannya. Seorang lelaki tua berambut putih yang menjaga Sky Vein Ruth membuka matanya. Tangannya bergerak cepat, meningkatkan kekuatan formasi saat dia mengunci Tianji dan tiga lainnya. Kaka, bisakah kamu merasakannya? Formasi di atas Sky Mountain Island semakin kuat. Apakah kita sudah terpapar? Ghostface memandangi formasi yang samar-samar terlihat dengan ekspresi serius. Dia mengeluarkan mutiara komunikasi dan mengirim pesan ke Tianji. Yah, kita telah diekspos. Tianji menarik nafas dalam-dalam dan segera membuat keputusan, semuanya cepat berkumpul di luar Sky Mountain. Kami akan bekerja sama untuk memecahkan formasi dan bertemu dengan kakak kelima. Suara mendesing. Suara mendesing. Sekarang keberadaan mereka terungkap, Tianji dan yang lainnya tidak perlu khawatir. Mereka mempercepat dan tiba di luar Sky Mountain, tempat pohon-pohon kuno mengjulang tinggi ke langit. Semuanya, ikuti aku. Tianji mengeluarkan susunan cakram segi delapan dan menyimpulkan semua jenis pola formasi. Dia memimpin Ghostface dan yang lainnya ke Sky Mountain yang berbahaya. Ketika Tianji mengontrol cakram susunan delapan sisi untuk secara paksa menembus lapisan segel yang kuat, pemandangan di depan mereka berubah. Hutan lebat menghilang dan digantikan oleh kobaran api lahar yang menggelegak dengan gelembung panas. Kalian lolos terakhir kali. Kali ini kalian tidak akan seberuntung itu. Sebuah suara tua tiba-tiba terdengar. Sejumlah besar pola formasi muncul di neraka lahar yang sangat panas, membentuk lautan api tak terbatas yang menyapu ke arah Tianji dan yang lainnya. Huff, kamu ingin menjebaku dengan formasi ilusi belaka. Tianji mendengus dengan dingin. Dia tiba-tiba maju selangkah. Dengan kakinya sebagai pusatnya, ruang dalam radius 1 mil segera terdistorsi, merobek lautan api yang masuk. Lautan api tidak bisa mendekati mereka sama sekali. Pada saat berikutnya, piringan segi delapan yang melayang di atas kepalanya berputar dengan cepat, menyimpulkan realitas susunan ilusi dan memecahkan kekuatannya. Merusak. Mengikuti raungan Tianji, api penyucian lava yang menjebak mereka pecah. Tianji mengandalkan kekuatan absolutnya untuk keluar dari ruang susunan ilusi. Yang mulia memang mampu. Aku meremehkanmu. Tampaknya Anda bukan orang biasa di dunia tengah. Melihat Tianji dengan mudah memecahkan purgatori ilusion aray, ekspresi terkejut muncul di wajah suara misterius itu. Dia semakin penasaran dengan identitas Tianji. Tombak naga biru, satu tombak melanggar semua hukum. Tianji mengabaikan suara misterius itu. Matanya yang dalam bersinar dengan cahaya yang bahkan lebih menyelaukan daripada bintang-bintang. Dia mengeluarkan artefak suci kelas menengahnya, Azure Dragonspear, dan menikam dengan berani. Itu mengaduk ruang dan menusuk ke arah ruang segel di depannya. Saat tombak menusuk keluar, cahaya tak terbatas menyinari sekeliling. Cahaya tombak yang menakutkan itu seperti naga ganas, melahap segalanya. Itu merobek segel yang kuat di pegunungan Celestial dan dengan cepat membawa Ghostface dan yang lainnya ke kedalaman pegunungan. Jimat Gunung Surgawi Menyegel Langit dan Bumi Memegang Azure Dragonspear, Tianji terus-menerus merobek segel kuat di pegunungan. Saat dia akan memaksa masuk, Jimat Kuno berwarna kuning tua muncul di udara. Itu menyatu dengan pegunungan Celestial dan berubah menjadi gunung yang mengjulang tinggi, menghancurkan dengan kekuatan yang luar biasa. Teknik Tombak Naga Biru Melihat gunung segel itu hancur, Tianji memegang tombak naga Azure dan menggunakan teknik tombak bumi yang sangat kuat yang dia ciptakan sendiri. Itu mengaduk-aduk ruang dan merobek langit. Dia dengan cepat menyerang gunung segel, dengan paksa memecahkannya sedikit demi sedikit. Saat Tianji menyerang dengan kekuatan penuhnya, Ghostface dan dua lainnya menggunakan artefak suci kelas rendah yang diberikan Ye Chen Feng kepada mereka. Mereka menggunakan jurus pembunuh yang kuat untuk menyerang gunung anjing laut, terus-menerus melemahkan kekuatannya. Ledakan, ledakan, ledakan yang menghancurkan bumi terus terdengar. Tianji dan tiga lainnya menyerang bersama, menciptakan serangan yang menghancurkan. Namun, formasi segel yang dibentuk oleh jimat Celestial Mountain menyatu dengan kekuatan pegunungan Celestial sama kuatnya. Itu memblokir semua gerakan pembunuh yang digunakan Tianji dan yang lainnya secara berurutan. Recoil yang mengerikan menyebabkan pegunungan Celestial bergetar hebat. Sejumlah besar retakan muncul dan sebagian besar pohon kuno menjadi abu. Yin yang Spirit Great Dao Diagram. Waktu sangat penting. Tianji tidak membuang waktu. Diagram Dao kelas roh Yin yang muncul di tubuhnya. Ketika dia menyatu dengan Diagram Dao, seluruh tubuhnya berubah menjadi cakram Dao Yin Yang. Energi Yin yang tak terbatas menyatu ke dalam Azure Dragon Spear, merangsang kekuatannya. Seperti pilar surgawi, tombak menembus gunung segel dan jimat gunung surgawi. Melihat jimat gunung surgawi akan dihancurkan oleh tombak Tianji, lelaki tua berambut putih yang menjaga akar gunung surgawi segera mengerahkan energi Yin Yang yang tak terbatas. Dia menuangkannya ke jimat gunung surgawi yang rusak parah, dengan cepat memperbaikinya dan meningkatkan kekuatan gunung segel. Dia terus menekan Tianji dan yang lainnya, mengulur waktu. N, kakak dan yang lainnya dalam masalah. Ye Chen Feng, yang bersembunyi di alam semesta, merasakan keributan di luar. Dia meninggalkan alam semesta tanpa ragu-ragu dan datang ke dunia luar. Dia mengeluarkan mutiara komunikasinya dan mengirim pesan ke Tianji. Kakak, apa yang Anda ingin saya lakukan? Saudara kelima, seseorang mengendalikan kekuatan akar gunung surgawi untuk berurusan dengan kita. Apakah Anda memiliki cara untuk mengalihkan perhatian orang itu? Meskipun Tianji sangat kuat, dia menghadapi salah satu dari sembilan yayasan dari sembilan surga dewa bangsa, akar gunung surgawi. Oke, serahkan padaku. Ye Chen Feng setuju tanpa ragu. Dia memanggil Space Swallowing Bug dan berkata, Space Swallowing Bug, hancurkan segelnya. Segel di luar Celestial Mountain Route sangat kuat, tetapi tidak bisa menghentikan Space Swallowing Bug untuk melahapnya. Di bawah hirup ikut melahap Space Swallower Bugs, sebuah lubang besar setinggi seseorang digigit melalui Sky Screen Restriction. Tubuh Ye Chen Feng bergerak sedikit, dan dia melewati lubang besar di pembatas dan masuk ke dalam. N, bagaimana Anda bisa masuk? Pria tua berambut putih, yang berada di tengah-tengah mengendalikan akar vena surgawi untuk meningkatkan kekuatan pembatasan, tercengang saat melihat Ye Chen Feng tiba-tiba muncul. Kemudian, dia mengungkapkan ekspresi aneh. Dia terkejut bahwa seseorang bisa menyelinap masuk tepat di bawah hidungnya. Coba tebak. Ye Chen Feng mencibir dan memanggil boneka pedang dan dewa pertempuran emas untuk menyerangnya dari kiri dan kanan. Ketika kedua klon itu mendekati lelaki tua berambut putih itu, kekuatan di luar imajinasi Ye Chen Feng muncul dari tubuh lelaki tua itu. Itu seperti gunung berapi yang meletus, membombardir dua klon Ye Chen Feng dengan ganas, memaksa mereka mundur. Pakar Nirvana Heavenly Realm Merasakan ledakan kekuatan tiba-tiba pria tua berambut putih itu, Ye Chen Feng menunjukkan jejak keseriusan. Namun, dia sengaja menyembunyikan dua kartu trufnya, Chang Kun Wu dan Lei Yi. Dia memerintahkan kedua klon untuk menyerang dengan seluruh kekuatan mereka saat menggunakan hukuman Rat of God untuk membombardir pria tua berambut putih, mengalihkan perhatiannya. Pacaran kematian Setelah diserang berulang kali, lelaki tua berambut putih itu benar-benar marah. Dia meraung dengan marah dan muncul di depan Ye Chen Feng seolah-olah dia telah berteleportasi. Dia meluncurkan gerakan pembunuh, ingin membunuhnya terlebih dahulu. Meskipun kecepatan serangan pria tua berambut putih itu cepat, reaksi Ye Chen Feng lebih cepat. Dia menggunakan langkah pedangnya untuk menghindari serangan itu dan menjauh dari lelaki tua berambut putih itu. Dia menghindari gerakan pembunuh itu dan memerintahkan kedua klon itu untuk terus menyerang. Ketika Ye Chen Feng menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghadapi pria tua berambut putih itu, kekuatan akar gunung surgawi menurun dengan cepat. Tian Ji memanfaatkan kesempatan ini dan mengoyak Celestial Mountain Talisman dengan tombaknya. Dia membawa gosfes dan dua lainnya, merobek lapisan batasan, dan bergegas dengan kecepatan yang sangat cepat. 1366 Ketika jimat gunung surgawi dihancurkan, sesepu berambut putih itu sangat marah hingga paru-parunya akan meledak. Saat dia hendak mengendalikan akar surgawi untuk terus menekan Tian Ji dan yang lainnya, 108 pedang kiankun terbang keluar dari tubuh Ye Chen Feng dan membentuk pedang kiankun raksasa, menebas ke arahnya. Bajingan kecil, aku pasti akan membunuhmu. Kekuatan pedang kosmik sebanding dengan harta suci tingkat menengah, jadi tetua berambut putih tidak punya pilihan selain menggunakan staff tulang artefak suci tingkat rendah yang berbentuk aneh, sangat berat, untuk menghadapi serangan dengan sekuat tenaga. Ledakan Ketika pedang kosmik menebas tongkat tulang di atas kepala tetua berambut putih, itu melepaskan energi tanpa akhir, menyebabkan retakan ruang yang saling silang muncul di kehampaan. Saat dua serangan kuat bentrok, kekuatan dao di tubuh sesepu berambut putih meletus. Staff tulang yang menakutkan dengan paksa meledakan 108 pedang kosmik yang telah digabungkan. Seni Surga Hijau Cakram Dao Surgawi Setelah dengan paksa menerobos serangan Ye Chen Feng, Green Heaven Art dari tetua berambut putih itu beredar dengan cepat saat dia menyerang dengan telapak tangannya ke arah Ye Chen Feng. Sejumlah besar pola dao dengan cepat berkumpul, membentuk cakram dao surgawi. Itu seperti lubang hitam spasial yang melahap segalanya. Itu mengunci Ye Chen Feng dan meledak. Penatua berambut putih adalah sosok perkasa Nirvana Heaven Realm. Cakram Dao Surgawi yang dia serang sangat kuat. Bahkan dengan tubuh Ye Chen Feng, yang sebanding dengan harta dao kelas menengah, dia tidak berani mengambilnya secara langsung. Melihat cakram dao surgawi mendistorsi pendekatan ruang angkasa yang luas, boneka pedang tiba-tiba diblokir di depan cakram dao surgawi. Itu menggunakan tubuhnya yang tidak bisa dihancurkan untuk menetralisir gerakan membunuh tetua berambut putih itu. Apa? Melihat Swat Pupet tetap tidak terluka setelah menerima serangan Heavenly Dao dis secara langsung, sesepuh berambut putih itu menunjukkan ekspresi terkejut. Dia dikejutkan oleh pertahanan Swat Pupet. Ledakan! 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 Pada saat itu, Dewa Pertempuran Emas mengacungkan tinju emasnya dan meluncurkan serangkaian serangan sengit ke arahnya, dengan paksa menghentikan serangannya yang terus-menerus. Formasi Pedang Kosmik, Pedang Tornado Ketika tetua berambut putih memegang tongkat tulang dan meletus dengan kekuatan dao yang mencengangkan, mengirim Dewa Pertempuran Emas terbang dengan satu serangan, Ye Chen Feng mengendalikan 108 Pedang Kosmik untuk berubah menjadi Tornado Pedang yang mengaduk kehampaan dan menyapu putih tua berambut di dalam. Diagram dao kelas roh langit dan bumi, hancurkan. Terperangkap di dalam Tornado Pedang, diagram dao tingkat roh dari langit dan bumi melayang dari tubuh lelaki tua berambut putih itu. Ketika dia bergabung dengan diagram dao, dia seperti dunia kecil yang mengendalikan segalanya, dan dia menumpahkan energi dao insight yang tak terbatas untuk meledakkan Tornado Pedang. Seorang ahli alam surgawi Nirvana memang bukan seseorang yang bisa saya lawan saat ini. Tria tua berambut putih itu baru berada di tahap awal alam surgawi Nirvana, tetapi Ye Chen Feng merasakan ketidakberdayaan yang mendalam saat menghadapinya. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia benar-benar dimentahkan oleh orang tua itu. Seru Ye Chen Feng karena teror dari seorang ahli Nirvana Rilem. Penatua berambut putih bahkan lebih terkejut. Dia tidak percaya bahwa dia tidak bisa membunuh kaisar binatang level 6 dengan kekuatannya. Retakan. Kedua belah pihak menemui jalan buntu. Sementara Ye Chen Feng ragu-ragu apakah dia harus meminta bantuan Leiyi atau tidak, tirai langit yang sangat kuat terkoyak. Tian Ji dan yang lainnya melewati celah dan memasuki inti gunung surgawi. Mereka melihat mata vertikal tertanam di tanah, salah satu dari sembilan batasan besar dari sembilan surga negara ilahi, akar vena surgawi. Hem, ada yang salah dengan akar vena surgawi ini. Meskipun akar vena surgawi di depan mereka mengandung sejumlah besar energi surgawi, Tian Ji merasa ada yang salah dengan akar vena surgawi pada pandangan pertama. Siapa kalian? Dendam apa yang anda miliki dengan negeri sembilan langit ilahi saya? Mengapa anda bersikeras menghancurkan akar vena surgawi kita? Penatua berambut putih memandang Tian Ji dengan ekspresi serius. Dia sama sekali tidak bisa melihat wajah asli Tian Ji dan bertanya dengan suara rendah. Tidak masalah siapa saya. Namun, sepertinya saya meremehkan metode anda. Anda benar-benar menemukan akar vena surgawi palsu untuk membingungkan kami. Tian Ji merasakannya berulang kali dan pada dasarnya yakin bahwa ada yang salah dengan akar vena surgawi. Itu harus menjadi akar vena surgawi palsu. Palsu. Ye Chen Feng sedikit mengernyit dan mengungkapkan ekspresi terkejut. Anda cukup mampu. Namun, karena anda di sini, anda tidak akan bisa lolos dari kematian. Penatua berambut putih mengungkapkan ekspresi menyeramkan. Dia melakukan teknik rahasia warisannya dan menggabungkannya dengan kekuatan akar vena surgawi palsu, meningkatkan kekuatannya. Serahkan orang ini padaku. Kalian segera tinggalkan tempat ini dan cari akar vena surgawi yang asli. Saya memiliki perasaan bahwa akar vena surgawi yang sebenarnya ada di pegunungan surgawi. Tian Ji mentransmisikan suaranya. Oke. Ye Chen Feng dan tiga lainnya berkata serempak. Mereka ingin membuka segel luar angkasa dan meninggalkan tempat ini. Kekuatan vena surgawi, segel luar angkasa. Penatua berambut putih meraung dan mengendalikan kekuatan akar vena surgawi palsu, menggabungkannya dengan segel yang penuh dengan retakan. Dia memperkuat segel untuk menahan serangan Ye Chen Feng dan tiga lainnya dan tidak memberi mereka kesempatan untuk pergi. Pengapian Garis Darah Ghostface dan yang lainnya membakar kekuatan garis keturunan mereka yang kuat untuk meningkatkan serangan dan serangan mereka dengan sekuat tenaga, tetapi mereka masih tidak dapat menembus batasan setelah menggunakan semua kartu truf mereka. Pada saat ini, Tian Ji dan sesepu berambut putih terlibat dalam pertempuran sengit. Keributan yang ditimbulkan seperti kemarahan Dewa Guntur, mengguncang pikiran semua orang. Seluruh ruang menjadi buram dan terdistorsi di bawah benturan kekuatan yang mengerikan. Seolah-olah seluruh ruang akan runtuh. Jangan buang energi Anda. Dengan kekuatanmu, kau tidak akan bisa menghancurkan segel ruang angkasa ini. Penatua berambut putih melirik Ye Chen Feng dan tiga lainnya yang terus menyerang dan berkata sinis. Mungkin bukan itu masalahnya. Ye Chen Feng mencibir dan memanggil Space Swalloware, berkata, Space Swalloware, hancurkan segelnya dengan sekuat tenaga. Setelah menerima perintah Ye Chen Feng, gigi tajam Space Swalloware bergerak cepat. Itu mengabaikan kekuatan tembok luar angkasa dan menggigit segel yang sangat keras itu. Bak macam apa ini? Dari sudut matanya, dia melihat bahwa Space Swalloware telah menggigit lubang kecil di Space Wall dari segel Heavenly Fein palsu. Tetua berambut putih itu terkejut. Anda berani terganggu saat bertarung dengan saya. Memanfaatkan kesempatan saat penatua berambut putih terganggu, seluruh lengan Tianji bergabung dengan tombak naga hijau dan terjalin dengan pancaran tombak yang menembus ruang. Dia membawa kekuatan dao besar dan terus-menerus menyerang sesepuh berambut putih, menekan serangannya dan memaksanya mundur. Sementara Tianji menekan tetua berambut putih, Space Swalloware telah berhasil membuat lubang di Space Wall yang berukuran setengah dari ukuran seseorang. Ye Chen Feng dan tiga lainnya berhasil pergi dan kembali ke vena surgawi. Mari berpencar dan temukan akar pembuluh darah surgawi yang asli. Kata Ghostface saat dia melihat lebih dalam ke Space Swalloware yang mengejutkannya. Oke. Ye Chen Feng menganggup dan menyingkirkan Space Swalloware. Dia melepaskan kekuatan jiwanya yang kuat dan mencari akar vena surgawi yang sebenarnya di vena surgawi. Pegunungan surgawi terlalu luas. Selain itu, ada banyak batasan di pegunungan yang sangat menghalangi Ye Chen Feng dan yang lainnya untuk mencari dengan jiwa mereka. Ingin menemukan akar vena surgawi yang asli di pegunungan surgawi sama sulitnya dengan naik ke langit. Dimanakah akar vena surgawi yang sebenarnya? Setelah berpikir sejenak, Ye Chen Feng tiba-tiba terbang keluar dari vena surgawi. 1367 Tidak ada yang diizinkan di dekat City Mansion. Ketika Ye Chen Feng kembali ke City Mansion of the Sky Mountain Island dengan kecepatan ekstrim, enam penjaga agung yang mengenakan baju besi perak dan memegang tombak tajam segera menjadi waspada. Mereka mengarahkan tombak mereka ke Ye Chen Feng dan memperingatkannya dengan keras. Ye Chen Feng tidak tergerak oleh peringatan enam penjaga lapis baja perak. Dia menginjak tangga pedang dan terbang ke City Mansion. Pacaran kematian. Ekspresi ke enam penjaga lapis baja perak sedikit berubah. Mereka semua membakar kekuatan garis keturunan mereka yang kuat dan menusukkan tombak tajam mereka ke arah Ye Chen Feng. Berdengung. Ye Chen Feng maju selangkah, dan diagram pedang misterius muncul di bawah kakinya. Pola dao pedang yang sangat tajam ditembakkan dan menghancurkan tombak yang masuk. Itu menembus tubuh enam penjaga lapis baja perak dan membunuh mereka di tempat. Bang. Ye Chen Feng meledakkan pukulan. Tinju cahaya yang menakutkan menghancurkan gerbang Beast Head Mansion yang sangat keras dan tinggi dan memasuki City Mansion yang berada dalam kekacauan. Beraninya kamu? Siapa kamu? Beraninya kau menerobos masuk ke sini? Saya pikir anda bosan hidup. Raungan marah bergema. Kaisar binatang tempur kelas enam yang mengenakan baju besi emas keluar dari kehampaan. Dia tinggi dan kokoh, dan rambut emasnya berkibar tertiup angin seperti singa emas. Dia menatap Ye Chen Feng dengan mata seperti lonceng perunggu dan meraung keras. Apakah anda pikir anda bisa menghentikan saya? Mata Ye Chen Feng menyusut. Kekuatan lima titik akupunturnya meledak. Lebih dari lima puluh juta kilogram kekuatan mengalir ke tangan kanannya saat dia melancarkan pukulan. Segel langit biru. Melihat pukulan Ye Chen Feng yang meledakkan lapisan udara, ekspresi pria kekar itu berubah. Dia dengan cepat mengedarkan seni rahasia langit hijau dan mengumpulkan kekuatan surgawi yang kuat dan niat dao di depannya. Itu diringkas menjadi segel kuno yang tampaknya berisi cakrawala dan menyambut cahaya tinju Ye Chen Feng yang dikompresi hingga ekstrim. Bang! Ketika dua serangan kuat itu bertabrakan, segel langit biru pria koko itu segera hancur. Tabrakan yang mengerikan itu langsung menelannya. Saat pria kekar itu mengungkapkan ekspresi ketakutan dan ingin mundur, cahaya perak samar melintas di depan matanya. Jiwa pedang perunggu yang terus berubah terbang melintasi cakrawala dan berubah menjadi pedang sepanjang satu kaki. Itu memotongnya menjadi dua dan mengubahnya menjadi daging cincang yang memenuhi langit. Berdengung! Berdengung! Ketika Ye Chen Feng membunuh pria kekar itu, diagram susunan yang kuat muncul dan menyelimuti Ye Chen Feng. Dua ahli nirvana, tiga ahli nirvana, dan lebih dari sepuluh kaisar binatang tempur muncul pada saat bersamaan. Void Killing Arrai, Serangan 10.000 Arrai Dewa Pulau Gunung Surgawi Nirvana Ertrilem, yang mengenakan jubah tawis putih, memiliki rambut dan janggut seputih salju, dan mata cekung, muncul di atas diagram susunan besar. Dia dengan cepat membentuk segel tangan yang rumit dengan kedua tangan, mengaktifkan susunannya. Sejumlah besar pola susunan ofensif terwujud dan melesat ke arah Ye Chen Feng seperti baut dari biru. Susunan Pedang Kosmos Ribuan pola pembunuhan menyerang, Ye Chen Feng segera memanggil 108 pedang kosmos. Mereka berputar di atas kepalanya dan membentuk Arrai Pedang Kosmos untuk menahan serangan dari pola Arrai. Otak pemakan dewa juga dengan cepat menyimpulkan dan mengembangkan pola Killing Arrai. Segera, itu mengunci inti Killing Arrai. Naga Hitam Pedang Mutlak Setelah mengunci inti Killing Arrai, Ye Chen Feng bergabung dengan pedang suci tulang belakang naga. Seperti Naga Hitam, dia membubung ke langit, menelan dan memuntahkan niat pedang yang tak terbatas. Dia mengembangkan aturan Grid Dao dan menusuk inti Killing Arrai. KKK Inti Killing Arrai ditembus. The Killing Arrai hancur seperti kaca. Sejumlah besar retakan tersebar di permukaan diagram lari. Penguasa Pulau Gunung Langit, yang mengendalikan Arrai Pembunuh, terpaksa mundur oleh pedang ini. Senior Chang, Lei Yi, Fire Killin, Chaos Divine Beast, Golden Clear Dragon Blood Lion, cepat keluar. Setelah menghancurkan Arrai Pembunuh, Ye Chen Feng mengendalikan fragment diagram kuno. Dia menyegel seluruh halaman dan memanggil semua pembantunya. Pakar Nirvana Heavenly Realm dan tiga binatang suci. Merasakan aura menakutkan yang dipancarkan oleh Chang Kunwu, Lei Yi, Fire Killin, dan yang lainnya, penguasa Pulau Gunung Langit dan yang lainnya melebarkan mata mereka. Mereka merasa seolah-olah telah jatuh ke gudang es. Mereka merasa kedinginan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Siapa kalian? Dendam apa yang Anda miliki dengan Kerajaan Ilahi Sembilan Surga Saya? Melihat Chang Kunwu dan yang lainnya, penguasa Pulau Gunung Langit dan yang lainnya tidak memiliki jejak semangat juang. Apakah Anda percaya saya jika saya mengatakan kami berasal dari Kerajaan Kirin? Ye Chen Feng mencibir dan berkata dengan nada mengejek, Kendalikan mereka untukku. Oke. Chang Kunwu dan yang lainnya berteriak serempak dan menyerang penguasa Pulau Gunung Langit dan yang lainnya. Keluar dari pengepungan, penguasa Pulau Gunung Langit yang ketakutan tidak berani melawan dan ingin keluar dari pengepungan. Dengan saya di sini, apakah Anda pikir Anda bisa melarikan diri? Meskipun Chang Kunwu belum mengkonsolidasikan wilayahnya, dia telah melampaui batas alam surga Winirvana dan telah menembus ke alam Dao Sein Bintang 4. Dia mengulurkan tangannya dan niat Dao yang menakutkan menyegel ruang dan menekan penguasa Pulau Gunung Langit dan yang lainnya. Kemudian, Fire Kilin, Lei Yi, dan yang lainnya menyerang satu demi satu. Dalam sekejap, semua ahli Sky Mountain Island terluka parah. Mereka memuntahkan darah dan jatuh ke tanah, tidak bisa bergerak. Pencarian Jiwa Dengan pikiran, Ye Chen Feng menggunakan kekuatan otak pemakan dewa untuk mencari jiwa penguasa Pulau Gunung Langit dan yang lainnya. Dia secara paksa memperoleh ingatan jiwa mereka dan menemukan lokasi akar surgawi. Kirim mereka dalam perjalanan. Chang Kunwu, Fire Kilin, dan yang lainnya adalah kartu truf terbesar Ye Chen Feng. Mereka tidak bisa dengan mudah diekspos. Setelah mengetahui lokasi akar surgawi, Ye Chen Feng segera memerintahkan semua orang untuk membunuh penguasa Pulau Gunung Langit dan yang lainnya. Dia memuntahkan api suci pembakaran langit dan menyulut kota yang dipenuhi dengan bau darah yang kental. Dia memanggil semua orang kembali ke alam semesta dan terbang kembali ke pegunungan surgawi yang dipenuhi dengan batasan. Akar surgawi sejati berada di dasar danau Gunung Surgawi. Dengan bantuan serangga pemakan ruang, Ye Chen Feng memasuki kedalaman pegunungan Gunung Surgawi dan menemukan danau dalam ingatan jiwa guru Pulau Gunung Surgawi. Dia memasuki danau dalam sekejap dan berenang ke dasar danau dengan kecepatan yang sangat cepat. Gemuruh-gemuruh-gemuruh. Begitu Ye Chen Feng memasuki danau sedingin es, dia langsung diserang oleh beberapa binatang iblis yang kuat di danau. Namun, tubuh fisik Ye Chen Feng saat ini sebanding dengan Seinbis. Binatang iblis di danau tidak bisa menyakitinya. Dia meledak dengan 50 juta kilogram kekuatan dan langsung menekan binatang iblis di danau. Dia berenang ke dasar danau dengan kecepatan yang sangat cepat dan merasakan batasan yang kuat. Spes swallower bug, hancurkan batasannya. Pembatasan di dasar danau sangat kuat. Ye Chen Feng segera memanggil spes swallower bug dan memerintahkannya untuk melanggar batasan. Dia juga memberi tahu Tianji dan yang lainnya tentang lokasi akar spiritual sejati. Di bawah melahap bug spes swallower secara gila-gilaan, celah dibatasan di dasar danau semakin besar dan besar. Ketika spes swallower bug telah menelan celah yang tingginya setengah dari seseorang, tubuh Ye Chen Feng melintas dan memasuki batasan. Manik, manik surga. Setelah menerobos batasan, Ye Chen Feng melihat akar surgawi yang tampak seperti naga sungguhan dan dipenuhi dengan kekuatan surga. Di atas akar surgawi, ada manik surga seukuran telur yang mengandung kekuatan surga yang sangat besar. Dilihat dari kekuatan yang terkandung dalam heaven bed ini, heaven bed ini pasti saint treasure dan levelnya tidak rendah. Ketika Ye Chen Feng dengan hati-hati mendekati heaven bed ini, energi jiwa yang kuat menyebar dari heaven bed. Pada saat berikutnya, jiwa tua muncul dari heaven bed. Itu memancarkan kekuatan surga yang tak terkalahkan dan merupakan ancaman besar bagi Ye Chen Feng. 1368 Manusia, apa yang kamu lakukan di sini? Jiwa tua yang muncul bersama Tianzu memelototi Ye Chen Feng dengan kejam, menanyainya dengan suara seram. Apakah semua orang dari ras surgawi begitu munafik? Anda tahu apa yang saya lakukan di sini, namun Anda masih bertanya kepada saya. Betapa membosankan. Meski jiwa lelaki tua di depannya sangat kuat, Ye Chen Feng sama sekali tidak takut. Dengan kekuatan yang dia kendalikan saat ini, dia dapat dengan mudah menghancurkan jiwa lelaki tua itu. Junior, kamu punya nyali. Jiwa tua itu berkata dengan niat membunuh, saya harap Anda masih bisa begitu keras kepala saat saya memurnikan jiwa Anda. Saat berbicara, permata surgawi yang melayang di udara bersinar dengan cahaya yang tak berujung. Energi surgawi tak berujung dengan cepat berkumpul, membentuk tangan surga yang menakutkan. Itu mengembangkan dao surgawi, menekan kehampaan, dan menamparkan ke arah Ye Chen Feng. Formasi pedang kosmos. Tingkat permata surgawi sangat tinggi, jadi Ye Chen Feng tidak berani ceroboh. Dia dengan cepat memanggil formasi pedang kosmos, mengendalikan 108 pedang kosmos untuk memblokir serangan tangan surgawi. Setelah serangan itu, permata surgawi mengembunkan tangan surga yang menakutkan lainnya. Itu membawa energi dao laut yang tak terbatas dan menekan Ye Chen Feng. Tiga diagram dao tingkat roh besar, laut yang mengubah dao. Ye Chen Feng melakukan banyak tugas. Tiga diagram dao kelas roh besar muncul di tubuhnya dan dengan cepat berkumpul di atas kepalanya, membentuk lautan niat dao. Itu mengacaukan ruang dan menjebak tangan surgawi yang masuk. N. Jiwa tua dari tiga diagram dao tingkat roh besar mengungkapkan ekspresi terkejut. Dengan usia dan kekuatan Anda, Anda benar-benar dapat mengembangkan niat dao Anda ke tingkat seperti itu. Sepertinya Anda memiliki banyak rahasia pada Anda. Mungkin jika saya mendapatkan rahasia Anda, saya akan memiliki kesempatan untuk dilahirkan kembali. Jiwa yang kesepian sepertimu ingin terlahir kembali. Sungguh mimpi yang bodoh. Ye Chen Feng dengan dingin tertawa. Roh pedang perunggunya bergabung dengan formasi pedang kosmos, memperkuat kekuatan formasi pedang kosmos dengan paksa membunuh tangan surgawi. Manusia rendahan, kamu tidak akan pernah mengerti teror rasku. Jiwa tua itu meraung saat dia mengendalikan permata surgawi untuk melayang di atas kepalanya, bersinar dengan cahaya surgawi yang tak terbatas. Sejumlah besar kekuatan surgawi dengan cepat terkondensasi, membentuk banyak bola cahaya. Mereka seperti meteor yang terbang dari luar angkasa, mewujudkan hukum dao agung saat mereka menembak ke arah Ye Chen Feng. Permata surgawi adalah artefak suci bermutu tinggi. Selain itu, jiwa tua yang mengendalikan permata surgawi memiliki kekuatan yang luar biasa. Serangan dari permata surgawi dapat menghancurkan gunung dan sungai serta menghancurkan bumi. Mereka merupakan ancaman besar bagi Ye Chen Feng, membuatnya sulit bernapas. Diagram 9 Naga Pada saat kritis, Ye Chen Feng memanggil Diagram 9 Wim dan mengendalikan lautan luas wawasan dao untuk melebur ke dalam Diagram 9 Wim, memadatkan roh 9 Wim yang menutup ruang di hadapannya dan melawan bidang surga yang menyerangnya seperti meteor. Saudara kelima, kami di sini untuk membantu Anda. Sama seperti Ye Chen Feng berada di bawah tekanan besar dan melakukan banyak tugas untuk menahan serangan jiwa tua, Ghostface dan dua lainnya melewati pembatasan ruang yang terus-menerus digigit oleh Space Swallow Air Bugs. Mereka muncul di samping Ye Chen Feng, memegang artefak suci tingkat rendah, mengendalikan harta karun gudau untuk menyerang jiwa tua. Tak disangka, ada tiga kentang goreng kecil. Jiwa tua mengendalikan permata surgawi untuk menetralisir serangan Ghostface dan dua lainnya. Dia berkata dengan suara dingin, tapi ini bagus. Aku akan menanganimu sekaligus. Saat dia berbicara, permata surgawi yang melayang di atas kepala jiwa tua itu bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Itu menyatu dengan akar surgawi yang tampak seperti naga sejati, melepaskan energi surgawi dalam jumlah tak terbatas yang menyatu dengan jiwa tua. Pada saat berikutnya, tubuh jiwa tua itu menjadi semakin kokoh. Seluruh tubuhnya tumbuh semakin besar hingga akhirnya dia berubah menjadi dewa perang yang tak terkalahkan dengan pedang berkepala naga di tangannya. Maha kuasa dari ras ilahi memang kuat. Melihat jiwa tua yang telah berubah menjadi dewa perang yang tak terkalahkan dan hampir mencapai batas daosein bintang tiga, Ye Chen Feng mengungkapkan ekspresi serius. Namun, dia tidak mundur dan menyerangnya dengan Ghostface dan dua lainnya. Mantra Hegemoni Penghancur Matahari Ghostface langsung membakar kekuatan garis keturunannya yang kuat dan melakukan mantra suci terkuat yang pernah dia kuasai. Dia meningkatkan kekuatannya sendiri secara maksimal. Memegang tombak roh mayat hidup, dia membawa kekuatan yang mendominasi dan bertemu dengan pedang berkepala naga dari jiwa tua itu dengan serangan tombak. Ketika dua harta karun besar itu bertabrakan, Ghostface segera merasakan kekuatan di luar imajinasinya melewati tombak roh mayat hidup dan masuk ke tubuhnya. Tubuhnya gemetar dan dia memuntahkan setegup darah saat dia dikirim terbang. Jiwa tua mengirim Ghostface terbang dengan satu serangan. Merpati iblis berambut perak dan kura-kura hitam menggunakan jurus pembunuhan pamungkas mereka untuk menyerang. Meskipun keduanya kuat, perbedaan kekuatan antara mereka dan jiwa lama terlalu besar. Jiwa tua menebas udara dengan pedang berkepala naga. Cahaya sabar yang tampak seperti cahaya dimensional secara langsung menghancurkan jurus pembunuhan pamungkas keduanya. Boneka pedang, dewa perang emas, pertahanan. Melihat merpati iblis berambut perak dan kura-kura hitam diserang oleh sisa kekuatan yang menakutkan, dua klon Ye Chen Feng muncul tepat waktu dan menggunakan tubuh mereka untuk membantu mereka berdua menyelesaikan krisis. Kemudian, Ye Chen Feng mengendalikan api suci pembakaran langit dan petir suci awal ungu untuk menembak keluar dari tubuhnya. Mereka berubah menjadi naga api dan naga petir dan menyerang jiwa tua itu. Menarik, saya tidak menyangka Anda bisa menaklukkan dua roh suci dengan kekuatan Anda. Jiwa tua mengungkapkan ekspresi terkejut. Tapi di sini, aku adalah surga. Tidak peduli seberapa kuat Anda, itu tidak berguna. Saat dia mengatakan itu, permata surgawi yang tertanam di dahinya seperti mata ketiga mengeluarkan sejumlah besar kekuatan surgawi. Itu menghancurkan kehampaan dan langsung menghancurkan serangan kedua roh suci. Formasi pedang kosmos, serangan kosmos. Serangan dari dua roh ilahi hancur. Ye Chen Feng menyulut garis keturunan naganya dan memperkuat kekuatan jiwanya hingga sembilan kali lipat. Dia mengendalikan roh pedang perunggu dan menggabungkannya ke dalam formasi pedang kosmos. Keinginannya mengendalikan 108 pedang kosmos untuk menyatu bersama. Kehendak jalan yang mengerikan turun, dan pedang menebas ke arah jiwa tua seolah-olah mereka memotong langit. Saat Ye Chen Feng menyerang dengan sekuat tenaga, Gosves dan dua lainnya juga menggunakan gerakan pembunuhan pamungkas mereka. Mereka ingin mengumpulkan kekuatan semua orang untuk melukai jiwa tua itu. Tunku surga yang sepi. Empat serangan destruktif menyerang. Jiwa tua segera memobilisasi kekuatan permata surgawi dan permata surgawi, membentuk tungku desolate yang seukuran gunung kecil. Itu menghancurkan ke depan dengan kekuatan dao surgawi, menghancurkan serangan kelompok empat Ye Chen Feng dan mengirim wayang pedang dan dewa perang emas terbang. Manusia rendahan, biarkan aku mengirimmu ke neraka. Setelah menghancurkan serangan kelompok empat Ye Chen Feng, jiwa tua mengaktifkan kekuatan terkuat dari permata surgawi. Itu melepaskan kekuatan surga yang luas yang seluas laut. Itu menyapu seluruh kekosongan dan meledak ke arah kelompok empat Ye Chen Feng, ingin membunuh mereka dalam satu gerakan. Kaka kedua, kaka ketiga, kaka keempat, bantu aku. Pada saat kritis, Ye Chen Feng memanggil sembilan naga Giyok Anulus. Dia mengendalikan kekuatan jiwanya dan laut dao yang tak terbatas untuk melebur menjadi anulus Giyok sembilan naga. Pada saat yang sama, Ghostface dan dua lainnya mengendalikan kekuatan dao dan diagram dao mereka yang kuat untuk menyatu ke dalam sembilan naga Giyok Anulus. Mereka meningkatkan kekuatan sembilan naga Giyok Anulus dan memadatkan dua naga mematikan yang mengandung kekuatan dao besar. Mereka merobek kekuatan laut surgawi dan meledak ke arah jiwa tua. Harta suci kelas atas ras naga. Ekspresi jiwa tua itu sedikit berubah. Dia segera mengendalikan permata surgawi untuk memperluas dan memblokir di depannya, menerima serangan dari dua naga mematikan itu secara langsung. Ledakan. 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 Ketika kekuatan dua harta karun suci bertabrakan, mundurnya menyebabkan ruang di dasar dan runtuh, membentuk badai tak terbatas yang menyapu ke arah kelompok empat Ye Chen Feng. Melihat kelompok empat Ye Chen Feng ditelan oleh badai destruktif yang mengerikan, sosok buram muncul. Dia maju selangkah, dan bintang-bintang bergeser saat dunia berubah warna. Kekuatan yang hampir mencapai batas dunia meletus, mengaduk kehampaan dan dengan paksa memblokir serangan badai yang merusak. 1369. KAKAK LAKI-LAKI Melihat Tianji, yang berdiri di depan mereka dengan kitab suci dao besar di bawah kakinya, melepaskan kekuatan gunung dan sungai, wajah hantu dan yang lainnya menghela nafas lega. Serahkan dia padaku, kalian menemukan cara untuk menghancurkan akar surgawi. Setelah membunuh lelaki tua berambut putih itu, Tianji bergegas dan menatap jiwa tua itu dengan tatapan yang dalam, berbicara dengan suara yang dalam. Setelah berbicara, Tianji membakar kekuatan garis keturunannya yang kuat, dan cakram dao spiritual yin yang muncul di tubuhnya. Meskipun Tianji hanya mengembangkan satu kehendak dao, dia telah mengembangkan kehendak yin yang dao ke tingkat yang sangat tinggi. Itu lebih kuat dari dao wil manapun yang dipahami Yechenfeng. Dengan satu langkah, gunung dan sungai bergerak, dan matahari serta bulan kehilangan warnanya. Semua makhluk hidup gemetar saat ini, dan itu merupakan ancaman besar bagi jiwa tua. Permata surgawi menghancurkan segalanya. Merasakan ancaman dari Tianji, jiwa tua itu mengendalikan permata surgawi untuk menyerangnya. Permata surgawi ditembakkan, menempuh jarak seratus mil. Permata surgawi yang menakutkan menutupi langit dan menyapu ke arah Tianji. Merusak. Tianji meraung, dan tombak naga hijau di tangannya mengeluarkan raungan naga yang memekahkan telinga. Naga hijau yang ganas merobek kekuatan yang masuk dari surga, dan mematahkan serangan jiwa tua itu dengan satu serangan. Berdengung. Pada saat ini, yin yang dao disberputar dengan cepat. Untayan yin yang dao wil berdentang saat mereka menghancurkan kehampaan dan meledak ke arah jiwa tua, memaksanya mundur. Sementara Tianji dan jiwa tua bertarung dengan sengit, Ye Chen Feng dan yang lainnya dengan cepat datang ke sisi akar surgawi, yang memuntahkan kekuatan surga. Mereka mengendalikan harta karun gudao dan harta karun sage untuk menyerang akar surgawi, ingin menghancurkannya. Setelah diserang, kekuatan langit yang keluar dari akar surgawi tiba-tiba meningkat. Dalam sekejap, seluruh ruang hancur, dan harta karun gudao yang telah dibuang oleh wajah hantu dan yang lainnya dihancurkan oleh kekuatan akar surgawi, jatuh ke samping. Potret sembilan naga, hancurkan. Ye Chen Feng memuntahkan seteguk darah ke potret sembilan naga, mengaktifkan kekuatan potret sembilan naga. Sembilan roh naga memutar tubuh besar mereka, dipenuhi dengan konotasi dao, dan menyerang akar surgawi secara berurutan. Ledakan, 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 ledakan. Sembilan ledakan terdengar, dan kekuatan yang mengerikan menyebabkan seluruh tanah berguncang. Apa kekuatan yang kuat? Merasakan bahwa sembilan roh naga jiao langsung dihancurkan oleh akar surgawi, Ye Chen Feng dengan cepat mengingat potret naga sembilan jiao dan memanggil item natalnya, Chaos Divine Wood. Chaos Divine Wood, makanlah. Chaos Divine Wood adalah musuh dari semua jenis energi. Ye Chen Feng mengendalikan Chaos Divine Wood untuk tumbuh semakin besar. Itu memperluas sejumlah besar akar lima warna dan berakar di Root of Heaven yang melonjak, memungkinkan Chaos Divine Wood menyerap kekuatan Root of Heaven. Melahap akar vena surgawi, Chaos Divine Tree terus berubah. Batangnya tumbuh lebih tebal dan lebih tebal, dan mahkotanya tumbuh lebih subur. Pohon apa itu? Merasakan bahwa kekuatan akar surgawi dengan cepat terkuras abis, hati jiwa tua itu bergetar. Ekspresi tidak percaya muncul di wajahnya saat dia menatap Chaos Divine Wood yang tumbuh semakin besar. Jiwa tua itu bukan satu-satunya yang terkejut. Meringis dan dua lainnya juga terkejut. Metode kakak kelima terlalu mengejutkan. Dia benar-benar tidak tahu dari mana dia mendapatkan harta ini. Kura-kura hitam membuka matanya lebar-lebar saat melihat Chaos Divine Wood lima warna. Yin Yang Pisces Dis Sementara jiwa tua terganggu, Tianji menyimpulkan diagram dao tingkat roh yin yang secara ekstrim dan berubah menjadi dua ikan kecil yang hidup. Pada saat berikutnya, Tianji menyerang dengan Yin Yang Pisces Dis. Seluruh ruang dilemparkan ke dalam kekacauan. Hukum dao besar yang tak terhitung jumlahnya menghancurkan ruang dan membombardir jiwa tua. Ledakan Di bawah serangan piringan Pisces Yin Yang, sebuah lubang hitam besar muncul di ruang sebelum jiwa tua. Itu melahap semua cahaya di dunia seolah-olah dunia sedang runtuh. Permata surgawi, pertahanan. Tubuh jiwa tua itu terus-menerus dihancurkan di bawah serangan piringan Yin Yang Pisces. Jiwa tua segera mengerahkan permata surgawi untuk mencurahkan sejumlah besar kekuatan surgawi untuk menetralkan kekuatan Yin dan Yang. Namun, kekuatan Tianji terlalu menakutkan. Dia hampir mencapai batas dunia tengah. Tubuh jiwa tua itu rusak dan tidak bisa melawan. Melihat tubuh jiwa tua dihancurkan oleh piringan Pisces Yin Yang, permata surgawi tiba-tiba membesar. Itu berubah menjadi lubang hitam tanpa batas dan melepaskan kekuatan melahap yang kuat. Itu dengan panik melahap kekuatan akar surgawi dan menetralkan dis Yin Yang Pisces. Serangan Azure Dragon Sementara jiwa tua itu menggunakan permata surgawi untuk melawan piringan Yin Yang Pisces, Tianji membuang tombak naga Azure. Itu merobek ruang dan menembus jiwa tua dengan kekuatan ratusan juta kilogram. Itu langsung menembus tubuh surgawinya yang tak terkalahkan dan merusak jiwanya. Setelah melukai jiwa tua itu dengan parah, Tianji melanjutkan dengan serangan lain. Dia memanggil Azure Dragon Spear kembali untuk menekan jiwa tua itu dengan sekuat tenaga. Dia terus menyperburuk luka jiwa tua itu dan tidak memberinya kesempatan untuk bernapas. Sementara Tianji menggunakan kekuatan absolutnya untuk menekan jiwa tua, Chaos Divine Wood melahap sejumlah besar energi akar surgawi dan dengan cepat berubah. Setelah Chaos Divine Wood matang, itu pasti akan menjadi kartu truf nomor 1 Ye Chen Feng. Manusia rendahan, aku akan mengambil hidupmu. Merasakan bahwa sepertiga dari energi akar surgawi telah hilang, jiwa tua yang terluka parah itu mulai bertarung dengan sekuat tenaga. Dia membakar jiwanya dengan segala cara dan melepaskan kekuatan jiwa yang kuat ke permata surgawi. Dia mengaktifkan kekuatan permata surgawi dan menahan cahaya tombak Tianji. Cakram Yin Yang Dao, Kekosongan-Kekosongan Ketika tombak Tianji menghantam permata surgawi dan kekuatan agung dari surga melonjak keluar, dia dengan cepat menyimpulkan diagram Dao kelas spiritual Yin yang menjadi ekstrim. Seketika, ruang di sekitar jiwa tua menjadi kacau dan terus menghancurkan jiwanya. Saat jiwa lelaki tua itu akan sepenuhnya ditekan oleh Tianji, wajah hantu dan dua lainnya muncul. Mereka menggunakan artefak suci tingkat rendah yang kuat dan terus menerus melepaskan gerakan pembunuhan yang kuat untuk menyerang jiwa orang tua itu, secara langsung memotong jalan mundurnya. Manusia rendahan, pergilah ke neraka bersamaku. Melihat jiwa tua itu dibunuh oleh Tianji dan tiga lainnya, dia menggunakan kekuatan terakhirnya dan menyuntikannya ke permata surgawi. Dia mengendalikan permata surgawi untuk menyerang Xuanwu yang paling lemah, ingin membunuhnya. Pada saat kritis itu, ada kilatan cahaya sebelum kura-kura hitam dan Tianji muncul di hadapannya. Dia menggunakan azure dragon spear, artefak suci kelas menengah, dan menikam permata surgawi, dengan paksa memblokir serangan yang pasti akan membunuh. Off! Serangan terakhir jiwa tua itu terlalu kuat. Meskipun Tianji memblokirnya, dia masih terluka oleh kekuatan yang dikeluarkan oleh permata surgawi. Aliran darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Setelah melukai Tianji dengan serangan terakhirnya, jiwa tua itu meminjam kekuatan permata surgawi dan dengan paksa merobek garis pertahanan. Seperti bintang dingin, dia memasuki akar surgawi yang mendidih. Tidak bagus, dia ingin meledakan akar surgawi untuk membunuh kita. Merasa bahwa ketika jiwa tua memasuki akar surgawi, akar surgawi melepaskan kekuatan penghancur yang mengerikan. Wajah Tianji sedikit berubah dan dia berkata, jangan bertengkar. Ayo cepat pergi dari sini. Sudah terlambat untuk pergi sekarang. Tinggalkan hidupmu. Jiwa tua mengendalikan permata surgawi untuk mengunci seluruh ruang, memperlambat kecepatan Tianji dan yang lainnya. Dia juga meledakan kekuatan inti dari akar surgawi. Chaos Divine Wood, menekan permata surgawi. Pada saat kritis ini, Ye Chen Feng mengendalikan Chaos Divine Wood untuk terbang menjauh dari akar surgawi yang akan meledak. Itu terbang menuju permata surgawi yang melepaskan kekuatan surga dan mengunci ruang. Kaka, kalian duluan. Aku akan menutupi bagian belakang. Sementara Chaos Divine Wood dengan paksa menekan permata surgawi, Ye Chen Feng berteriak pada Tianji dan yang lainnya. Tidak, ini terlalu berbahaya. Tianji menolak. Jika kamu ingin pergi, kita akan pergi bersama. Kaka, aku tidak akan bercanda dengan hidupku. Bahkan jika akar langit meledak, aku akan baik-baik saja. Ye Chen Feng mendesak dengan keras. Aku tinggal karena aku ingin menaklukkan permata surgawi. Tianji menatap tajam ke arah Ye Chen Feng, yang memiliki tatapan tegas dan menyembunyikan rahasia besar. Dia membuat keputusan cepat dan berkata, Ayo pergi. Kalian pergi denganku. Segera setelah dia selesai berbicara, Tianji merobek pembatasan tata ruang yang rusak parah yang telah kehilangan penindasan permata surgawi. Dia kemudian terbang menuju danau bersama Grimace dan dua lainnya. Tiba-tiba terdengar suara keras dari dasar danau. Kekuatan yang mengerikan itu langsung meruntuhkan ruang. Danau di gunung yang luasnya puluhan mil menghilang secara misterius. Tianji dan yang lainnya yang tidak bisa mengelak tepat waktu juga diterbangkan oleh ledakan kekuatan penghancur. 1370 Kaka, apakah menurutmu kakak kelima akan baik-baik saja? Kura-kura hitam, yang telah terluka oleh ledakan akar vena surgawi, terluka parah. Dia menyeka darah dari sudut mulutnya dan bertanya dengan cemas. Jangan khawatir, kakak kelima bukanlah orang yang sembrono. Apalagi dia menyembunyikan rahasia besar, jadi dia akan baik-baik saja. Tianji, yang juga terluka parah, dengan cepat menelan pil obat. Kemudian, dia melihat dasar danau yang runtuh parah dan berkata dengan suara rendah. Wuss! Saat Tianji dan yang lainnya sedang menyembuhkan dan menunggu Ye Chen Feng, dentuman sonic yang menusuk telinga terdengar. Setelah menerima berita tentang pulau gunung surgawi, lebih dari sepuluh ahli dari kerajaan ilahi sembilan surga bergegas melalui susunan transmisi. Di antara para ahli ini, ada dua pembangkit tenaga nirvana Heavenly Realm. Tidak bagus, orang-orang kerajaan sembilan surga ilahi ada di sini. Merasakan lebih dari sepuluh aura kuat mendekat, ekspresi Dov Iblis berambut perak yang terluka parah sedikit berubah. Saat kakak kelima keluar, kita akan pergi bersama. Setelah terkena ledakan akar vena surgawi, Tianji dan yang lainnya semuanya terluka. Di antara mereka, merpati Iblis berambut perak dan kura-kura hitam adalah yang paling terluka parah. Tapi karena mereka tidak tahu apakah Ye Chen Feng hidup atau mati, mereka tidak pergi dan bersih keras menunggu. Sialan, siapa kalian? Mengapa Anda menghancurkan akar vena surgawi kerajaan ilahi saya? Akar vena surgawi sangat penting bagi kerajaan ilahi sembilan surga. Tidak hanya itu dapat meningkatkan nasib nasional kerajaan ilahi sembilan surga, tetapi juga mata air vena surgawi dari kerajaan ilahi sembilan surga. Setelah dihancurkan, itu akan menjadi kerugian besar bagi kerajaan ilahi sembilan surga. Huff, saya tidak suka kerajaan ilahi sembilan surga Anda, jadi saya ingin menghancurkan Anda. Kura-kura hitam yang terluka parah dan berdarah dengan dingin mendengus dan menjawab dengan arogan. Anda mencari kematian. Orang tua Nirvana Heavenly Realm marah dengan kata-kata Black Tortoise. Wajahnya dipenuhi kerutan, dan dia tampak seperti memiliki satu kaki di kuburan. Dia dengan marah meraung dan menggunakan tangannya sebagai pedang untuk menebas Black Tortoise. Telapak tangannya tersapu dengan niat dao yang tak terbatas. Pada saat itu, waktu seakan berhenti. Cahaya pedang yang menakutkan langsung muncul di depan kura-kura hitam, ingin membelahnya menjadi dua. Huff. Melihat kura-kura hitam dalam bahaya, Tianji mendengus dingin dan menyentak lengan bajunya yang berlumuran darah. Seketika, ruang di depannya mulai berkerut. Lapisan kekuatan secara langsung menghancurkan cahaya pedang yang telah ditebas oleh lelaki tua alam surgawi Nirvana dengan tangannya. Nah, siapa kamu sebenarnya? Seorang wanita tua alam surgawi Nirvana dengan kepala penuh rambut perak dan kulit sehalus gadis muda sedikit mengernyit. Dia menatap tajam ke arah Tianji, yang tidak bisa dia lihat, dan berbisik dengan suara rendah. Dia mengenakan jubah sutra dan memiliki mata seperti bintang yang dingin. Apakah Anda akan mempercayai saya jika saya mengatakan kami berasal dari Octave Divine Kingdom? Kura-kura hitam dengan santai menyemburkan omong kosong. Dua leluhur tua, jangan sia-siakan nafasmu untuk mereka. Setelah kami menangkap mereka bersama, kami tidak akan takut mereka tidak akan mengatakan yang sebenarnya. Seorang pria parubaya Nirvana mengenakan jubah emas gelap bersulam naga dan mahkota di kepalanya berkata dengan dingin sambil menatap Tianji dan tiga lainnya dengan tatapan ganas. Baiklah, serahkan dia pada kami. Kalian berurusan dengan sisanya. Penatua berambut perak menunjuk ke arah Tianji, yang memberinya rasa bahaya yang kuat, dan berkata, coba tangkap mereka hidup-hidup. Aku ingin tahu identitas mereka. Ya, Nenek Moyang. Ghostface dan dua lainnya terluka parah. Pria parubaya itu tidak menaruhnya di matanya. Hati-hati, apapun yang terjadi, kita harus bertahan sampai kakak kelima keluar. Lalu, kita bisa pergi bersama. Tianji mencengkeram Azure Dragon Spear dengan erat dan memperingatkan. Jangan khawatir, kakak, ini hanya beberapa kentang goreng kecil. Lihat aku memelintir kepala mereka. Kura-kura hitam meminum seteguk air Tianji dan memasukkan beberapa inti dao ke perutnya. Dia memegang Azure Blood Soul Hook Saber di satu tangan dan Destiny Mystic Saber di tangan lainnya. Dia siap bertarung melawan Kerajaan Ilahi Sembilan Surga. Seni Rahasia Langit Biru Wanita tua berambut perak dan pria tua berjubah hijau menyalurkan seni rahasia langit biru secara bersamaan dan menyerang pada saat bersamaan. Mereka melepaskan segel langit biru yang sepertinya mengandung langit dan bumi dan menyerang Tianji. Blue Skyprint, yang memutar ruang, mendatanginya. Tianji menggunakan tombak naga birunya untuk menghadapi serangan itu dengan sekuat tenaga. Tombak naga biru berputar dengan cepat di tangannya, melahap semua yang ada di jalurnya. Kehendak Yin dan Yang yang menakutkan dibawa untuk menanggung saat tombak menembus dua segel naga biru. Setelah memecah serangan keduanya, Tianji segera merasakan bahaya di belakangnya. Wanita tua berambut perak dan pria tua berjubah hijau muncul di belakangnya seolah-olah mereka telah berteleportasi. Mereka memegang dua pedang sein tingkat rendah yang bersinar dengan cahaya keemasan tanpa batas saat mereka melepaskan gerakan membunuh ke arahnya. Pedang suci yang telah mengembangkan Rune Dao Surgawi sangat tajam. Mereka memotong semua rintangan dan menjadi ancaman besar bagi Tianji. Ketika Tianji terkena gerakan membunuh keduanya, tubuhnya secara aneh menghilang seperti udara tipis. Dua jurang maut muncul di tempat dia berada. Sangat cepat. Keduanya tidak menyangka kecepatan Tianji begitu cepat. Kekuatan jiwa mereka melonjak dan mereka langsung mengunci posisi Tianji. Kemudian, mereka menjalin satu sama lain, mengirimkan serangkaian lampu pedang yang membelah langit untuk menyerang Tianji, yang terluka akibat ledakan itu. Delapan Naga Arah Tianji menarik nafas dalam-dalam dan menekan luka di tubuhnya. Dia mendorong Yin dan Yang Dao Will hingga batasnya dan menikam delapan kali dalam sekejap. Delapan Lampu Tombak berubah menjadi delapan lampu tombak seperti naga yang melingkari tubuhnya dan bertahan melawan gerakan pembunuhan yang terus-menerus dilakukan oleh wanita. Wanita tua berambut perak dan pemuda itu. Ledakan. 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 Kekuatan destruktif dari pertarungan ketiganya terlalu kuat. Batu, pohon kuno, dan tanah terus meledak. Batu yang tak terhitung jumlahnya dikirim terbang. Suara yang menakutkan itu seolah-olah lonceng besar muncul di antara langit dan bumi, terus-menerus bergetar dan menghancurkan segalanya. Sementara Tianji bertarung satu lawan dua, dan dia menghadapi serangan wanita tua berambut perak dan dua lainnya, ketiganya yang terluka parah berada dalam bahaya besar. Mereka benar-benar ditekan oleh lebih dari selusin ahli nirvana rilem sembilan surga bangsa ilahi, dan mereka berada dalam bahaya besar. Mati untukku. Memanfaatkan kesempatan ketika kura-kura hitam terluka parah dan serangannya melambat, pria berjubah naga banjir berubah menjadi tungku desolate surga dan menabrak kura-kura hitam seperti gunung yang mengjulang tinggi. Itu menghancurkan armor pertempuran artefak dao kelas tertinggi dan menghancurkannya ke dasar danau yang runtuh. Saat kura-kura hitam jatuh ke tanah dengan luka berat, sebuah lubang besar tiba-tiba muncul di dasar danau. Ye Chen Feng, yang sama sekali tidak terluka, terbang keluar dan memeluk kura-kura hitam, yang berlumuran darah. Dia dengan cepat memasukkan pil ke mulutnya. Saudara kelima, apakah kamu baik-baik saja? Melihat Ye Chen Feng yang menangkapnya, kura-kura hitam menghela nafas lega. Hatinya yang menggantung akhirnya tenang. Jangan khawatir, saudara kelima, saya baik-baik saja. Ye Chen Feng melirik situasi kritis wajah hantu dan yang lainnya dan berkata dengan lantang, kita tidak bisa tinggal lama di sini. Ayo keluar dari sini dulu. Oke, ayo pergi. Melihat Ye Chen Feng baik-baik saja, Tianji dan yang lainnya juga lega. Mereka ingin keluar dari pengepungan dan pergi. Namun, para ahli sembilan surga kerajaan ilahi yang marah tidak memberi mereka kesempatan untuk keluar. Mereka semua meluncurkan serangan yang kuat dan menyegel ruang, mencoba mengepung mereka. Kaka, aku akan memancing mereka pergi. Kalian mengambil kesempatan untuk pergi. Kita akan bertemu di luar. Ye Chen Feng menemukan bahwa Tianji dan yang lainnya terluka parah. Dia takut kecelakaan, jadi dia mentransmisikan suaranya. Setelah berbicara, Ye Chen Feng mengeluarkan Heaven Bat yang disegel oleh Chaos Divine Wood. Heaven Suppressing Bat, kamu benar-benar mendapatkan Heaven Suppressing Bat. Melihat Heaven Bat di tangan Ye Chen Feng, mata wanita tua berambut putih dan yang lainnya menjadi merah. Manik penekan surga adalah harta nasional kerajaan ilahi sembilan surga. Mereka tidak mampu kehilangannya. Mereka dengan cepat meninggalkan Tianji dan yang lainnya dan mengepung Ye Chen Feng. Kaka, cepat pergi. Jangan khawatirkan aku. Saya berjanji untuk meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Teriak Ye Chen Feng ketika dia melihat kelompok empat orang Tianji menyerang tanpa mempedulikan luka mereka. Oke, hati-hati. Kami akan menunggumu di luar. Berpikir bahwa ledakan akar surgawi sama sekali tidak melukai Ye Chen Feng, Tianji membuat keputusan cepat. Dia mengambil kura-kura hitam yang terluka parah dan yang lainnya dan keluar dari pengepungan. Terima kasih.